Kita, para senior kita, Pak Citeng, Pak Mas Gunarto, Pak Amir, Pak Sain, dan Pak Joko sudah ada di sini semua. Dan Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan topik kita pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Dhani Barus, STMT. Beliau ini selaku SRM, Teknik PLN, UIP 2B, Jawa, Madura, dan Bali. Dan kita juga patut bersyukur mendapat kehormatan dari Bapak Insinyur Bob Saril, MNSC. Kebetulan ini sealumnya, Pak, dengan saya ini. Jadi Ibu, beliau Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Pusat. Dan beliau ini nanti akan memberikan keynote speech-nya. Dan masih tetap dengan saya, ini benar-benar enggak bosan dengan saya. Ini saya akan menemani Bapak-Bapak dan Ibu semuanya dalam acara lecture pada hari ini. Dan bagaimana biasa bahwa di dalam acara lecture ini ada agenda yang akan kita jalani bersama, yaitu yang pertama nanti kita akan mendengarkan keynote speech dari Pak Bob Saril. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Pak Dhani Barus. Dan setelah pemaparan materi selesai, kita nanti akan melanjutkan dengan tanya-jawab. Setelah tanya-jawab selesai, kita nanti akan ditutup dengan closing remark. Dan mudah-mudahan acara kita pada pagi ini bisa berjalan lancar. Untuk membuka acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan manfaat dan berkah kita dalam pertemuan kita pada pagi hari. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mulai. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Dan kita sekarang masuk ke acara yang pertama, yaitu keynote speech, yang akan disampaikan nanti oleh Pak Bob Saril. Namun sebelumnya, perlu saya sampaikan profil singkat dari Pak Enjin Rubab Saril Ampingasye, Ibu ini. Beliau ini alumni Universitas Sriwijaya, jurusan listrik tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan di University of New South Wales sebagai Master of Engineering Science. Nah, kebetulan beliau ini juga sekol dengan saya. Dan pengalaman beliau ini mulai tahun 2015 sampai 2017 sebagai General Manager UIW Aceh. Kemudian 2017 sampai 2018, ini sebagai General Manager UIW Sulesil Rabar. Kemudian tahun 2018 sampai dengan 2020, ini juga sebagai General Manager UIW Jawa Timur. Dan tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai Director of Commerce and Customer Management di PT PLN. Beliau juga aktif di organisasi, khususnya PII. Nah, sampai saat ini beliau ini menjabat sebagai Wakil Ketua Satu Badan Kejuran Elektro. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Indonesian Marketing Association EVP Chapter Surabaya. Dan sebelumnya, beliau juga menjadi Wakil Sekretaris Tua Badan Kejuran Elektro. Kemudian prestasi beliau ini menarik sekali ya di sini, banyak sekali di sini. Mulai tahun 2019, ini ada tiga award di sini yang beliau terima, yaitu Indonesia SDG Awards, ISDA di sini. Kemudian Surabaya Marketing Champion, Mark Plus. Indonesia Green Award, Ratofis School of CSR. Kemudian tahun 2020, kemarin, ini beliau juga mendapatkan CMO of the Year, Mark Plus. Kemudian tahun 2021, yang masih hangat di sini, beliau memperoleh CMO of the Year tahun 2021, BUMN Marketers Award tahun 2021. Nah, bukan main. Jadi, di samping experience-nya, organisasinya, edukasinya, gift-nya semuanya, ini merupakan unggul-keunggulan dari Bapak Insur Bob. Dan terima kasih kepada Pak Bob Saril ini yang telah menyempatkan diri untuk bisa menjadi atau memberikan keynote speech-nya. Nah, untuk itu kami serahkan kepada Pak Bob untuk menyampaikan keynote speech-nya. Terima kasih Pak Bob. Oke, Masar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjalan. Salam sejahtera untuk kita semua, yang kami hormati Ketua Iyaki, Pak Joko Dawanto, berserta jajarannya. Kemudian Pak Ali Masar, dan juga pembicara, teman saya, Pak Dhani Barus, Pak Ali Masar, selaku nanti yang melakukan moderator-moderator. Pertama-tama, marilah kita memajatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama mengikuti Iyaki Engineering Lecture, yang kesekian kalinya, saya kira lebih daripada 11 atau 12 kali ini, yang pada tema kali ini adalah sistem sekadar telekomunikasi dalam pengoperasian sistem tenaga listrik untuk Jawa Bali. adalah suatu kebanggaan bagi saya sendiri karena ini sangat erat kepada kami sendiri di dalam commerce dan pelayanan pelanggan. Karena titik daripada melayani pelanggan tentu saja adalah bagaimana kita membuat customer experience kepada pelanggan, memberikan suatu kebahagiaan atau kepuasan kepada pelanggan. Salah satu yang diekspektasi oleh pelanggan, tentu saja termasuk kita semua ini sebagai pelanggan PLN, adalah menginginkan suatu layanan pelistikan yang terus-menerus atau kata kalah dikatakan andal, dan kemudian dengan kualitas yang cukup bagus. Nah, di dalam kita melayani pelanggan tentu saja salah satu faktor yang dominan sekali bagaimana sistem ketenaga listrik ini berjalan secara andal. Dan dia harus dioperasikan secara andal, tetapi tidak hanya andal dibutuhkan secara, sekarang tentu saja berkualitas, kemudian karena tuntutan daripada suatu bisnis diperlukan efisiensi dan efektivitas, maka juga suatu sistem juga harus dilakukan dengan pengoperasian berdasarkan tata kelola bisnis yang benar, yaitu efektivitas dan efisien. Nah, kalau kita kembali kepada pengoperasian sistem ini, khususnya sistem Jawa Bali, seperti kita ketahui, Jawa Bali ini di dalam kelistikan seluruh Indonesia memegang 73 persen di dalam kapitalisasi PLN. Di 73 persen ini kapitalisasi perimenbar, menunjukkan bahwa Jawa Bali ini memegang peranan yang cukup penting, tidak hanya di sisi bisnis saja, tetapi juga di sisi daripada pelayanan pelanggan. Dan ternyata banyak sekali pelanggan kita berada di Jawa Bali ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan untuk mengoperasikan tadi yang telah saya sampaikan tadi, tentu saja harus andal dan berkualitas, maka harus ada komponen-komponennya. Salah satu komponennya tentu saja sekadar. Saya ingin mengibaratkan adalah suatu, misalnya adalah suatu, katakanlah suatu taksi yang dijalankan oleh seorang driver. Nah di dalam driver itu, di dalam menjalankan taksi itu membawa taksinya itu menuju ke suatu tempat atau ke tempat lainnya secara cepat, tepat, dan juga secara efektif dan efisien, dan tidak andal, tidak mogok-mogok, tentu saja diperlukan suatu penanda-penanda atau katakanlah speedometering-meteringnya, speedo-speedometernya, penunjuk-penunjuk kesehatan daripada mesinnya dan sebagainya yang dilakukan. Ini adalah bagian kalau kita katakan ada seperti yang dilakukan di Skadetel. Saya masih ingat pada waktu saya berada dulu, ini sekitar kembali mengingatkan, saya adalah bagian daripada Skadetel juga karena saya sebagai asisten manajer Skadetel dulu untuk area pengatur dan saya juga walaupun latar belakang secara teknik adalah arus kuat tetapi karena mendalami itu maka juga saya mengalami Skadetel. Nah kadang-kadang di dalam pengalaman Skadetel dengan adanya ego sektoral, kadang-kadang tidak mementingkan secara umum apa yang menjadi tujuan daripada bisnis itu sendiri. Kita lihat bahwa bisnis itu adalah tentu saja melayani pelanggan, maka tadi adalah salah satu komponennya seperti saya sampaikan tadi adalah Skadetel. Maka Skadetel ini adalah daripada pendukung pengoperasian. Nah saya pada waktu itu sering ditemu dengan teman-teman bahwa mereka ingin sendiri melakukan suatu perbaikan-perbaikan katakanlah dengan RTU dan sebagainya dengan Master Station. Kemudian RTU-RTU yang dia perkuat dulu ada namanya OOS, Out of Scanning dan sebagainya. Kalau saya perhatikan Out of Scanning banyak sekali, tetapi banyak sekalinya sudah diperbaiki. Tapi yang tertinggal, yang tertinggal itu justru di tempat-tempat yang banyak kali gangguan dan tempat-tempat yang penting. Nah sehingga keluhan-keluhan itu banyak sekali. Maka pada waktu itu juga saya memanggil teman-teman di Skadetel yang di bawah saya. Mari kita bahas bersama. Sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan kita? Tujuan kita Pak untuk tentu saja membantu orang mengoperasikan. Tetapi pernah nggak saya bilang Anda bercerita kepada operator-operator Sita atau dispatcher-dispatcher kita, dispatcher apa itu? Oh kami kadang-kadang saja Pak kalau ada laporan. Tetapi tidak terus secara struktur melakukan itu. Maka sejak saya itu saya mengajak. Selalu bertemu di dalam pagi, di dalam suatu COC pagi. Maka yang dihadirkan adalah teman-teman dispatcher yang akan bercerita pengalaman dia pada kemarin itu apa, kesulitannya apa. Dan itu yang akan dijelaskan kepada teman-teman Skadetel. Jadi secara garis besar, saya tidak bercerita tentang teknis. Nanti teknisnya tentu saja oleh Pak Dhani Barus. Bahwasannya kita harus kembali kepada jati diri Skadetel ini. Skadetel adalah suatu alat atau tools, suatu supporting untuk menjalankan pengoperasian sistem secara kesulitan, tidak hanya pembangkit listrik, tetapi juga bagaimana transmisinya sampai ke distribusinya, sampai ke titik pelanggannya sebatannya itu. Nah yang kedua yang ingin saya campaikan di sini adalah teman-teman sekalian bahwa Skadetel itu adalah bagian juga sistem di dalam suatu sistem. Maka sistem itu tersebut terjadi daripada komponen-komponen. Dan komponen itu harus terintegrasi dan haruslah menjadi suatu sistem yang terbuka sehingga bisa ngobrol atau bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Pada saat ini tentu saja kalau kita lihat kemajuan teknologi sudah luas. Sekarang tidak hanya Skadetel juga. Skadetel adalah bagian daripada kecil adalah smart grid. Kita menginginkan suatu grid kita, suatu sistem kita, mulai dari pembangkitan di mana kita membangkitkan berjenis-jenis pembangkitan, kemudian ditransmisikan dengan berjenis-jenis tegangan transmisi juga, kemudian sampai ke distribusi, kemudian sampai ke end user. Di end user juga ternyata terciptalah apa yang disebut sekarang prosumer. Nah di prosumer itu artinya konsumen sekarang tidak hanya menjadi konsumen saja, tetapi tentu saja pelanggan sekarang berhak menjadi pro-producer. Sekarang kita ketemui bahwa banyak sekali di tempat-tempat di internasional pun di Indonesia pun sudah ada, di mana ada PLT Saatap. Di mana PLT Saatap atau Rooptop ini menjadi adalah tentu saja bagian daripada produser, daripada konsumer tadi. Nah bagaimana sekarang peran daripada skadatel itu dalam mengatur semua sistem yang ada, tentu saja dia harus juga kembali lagi melihat ke sisi bagaimana konsumen yang akan bertingkah laku. Sehingga tantangan ke depan adalah tantangan yang luar biasa, bagaimana teman-teman skadat itu tidak hanya mengurusi masalah di sisi supply, tetapi di sisi demand juga. Di sisi demand juga ada di micro-micro grid yang harus tertukung. Kemudian di sisi demand juga ada konsumen-konsumen yang sekarang memiliki pembangkit-pembangkit sendiri yang harus terhubung. Kemudian pengoperasian oleh teman-teman dispecjar tentu saja sebekan sulit. Dan itulah untuk mendukung itu teman-teman daripada skadatel harus bergerak di dalam ini. Di dalam ini bagaimana dispecjar-dispecjar itu memberikan kemampuan untuk pas respon. Pas respon dia terhadap apa yang terjadi di suatu sistem, pas respon juga apabila yang terjadi, kaguan-kaguan di sistem, tetapi tentu saja dengan harapan kita beroperasi secara andal dan buah kualitas. Nah untuk itulah pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji, walaupun ini adalah bagian yang terpenting daripada suatu sistem, maka kita harus kembali melihat helikopter kewnya. Melihat kepada back to basic apa yang dinamakan skadatel. Pak Amir selalu mengajarkan dulu kepada saya Pak Amir, ya masih ingat Pak Amir, skadatel itu ada tiga, yaitu telecontrolling, telemonitoring, telesignaling, and telemetering. This is the most important. But if you fail, kalau kita gagal dia salah satu itu, misalnya di telemetering, maka janganlah bermimpi untuk ke smart grid, karena tidak ada gunanya itu, karena kita tidak bisa memetering, tidak tahu apa yang terjadi pada waktu sistem. Kemudian keduanya, kalau kita berkata bahwa sistem saya tidak bisa terintegrasi, tidak bisa memberikan suatu manfaat yang lebih besar, maka harus dipertanyakan kembali, untuk apa sistem ini berada. Nah inilah kesempatan pada kesempatan ini juga, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, karena semakin sedikit kita ini yang bergerak dalam bidang proteksi, skadatel, dan sekaliannya, yang kebanyakan kepada bisnis, tetapi inti daripada ini tidak dijalankan. Saya mengajak juga kepada kalangan perguruan tinggi, untuk bersama-sama kembali mencetak engineer-engineer, engineer-engineer skadat, supervisory control and data acquisition, dan juga berkata bagaimana smart grid ke depannya. Tetapi tidak hanya engineering yang ditengkapi dengan keteknisan, tetapi rasa sense of business-nya, sense of financing, sense of daripada hubungan remand relation-nya harus diperkuat. Nah itulah pada kesempatan ini, terima kasih sekali lagi kepada Pak Joko, bersama teman-teman IATI yang telah melakukan, terus menerus men-sharing yang sangat bermanfaat ini, khususnya pada hari ini adalah bagaimana kita mengenal tentang skadat, lebih lanjut, dan bagaimana kepergembangannya. Tentu saja kita harapkan juga bahwa di dalam lecture ini juga kita ada interaktifnya, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kami sekarang yang sekarang lagi bekerja di sistem Jawa-Bali-Madura dengan tantangan yang cukup besar sekali, dengan adanya seperti yang saya ceritakan, prosumer dan sebagainya, dengan semakin banyaknya limpah dan juga semakin intermittent-nya daripada pembangkitan yang akan memberikan manfaat juga kepada pengembangan daripada sekadar lebih lanjut. Demikianlah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penggiat, para bapak-bapak yang telah berjuang ketenagalistikan di seluruh Indonesia dan kalangan perguntingnya yang telah aktif untuk mengikuti ini. Mohon maaf kalau tidak berkenan, saya sangat meyakini bahwa IATI Engineering Lecture ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan kita berharap kepada Pak Joko, juga ke teman-teman IATI, juga ke Pak Dhani Baruch, juga teman-teman bapak-bapak dan yang mengikuti ini dapat diberikan kebegahan dan diberikan kemudahan di dalam kehidupan dan tentu saja diberikan kegiatan. Bila topik walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pop Saril yang telah memberikan keynote speech-nya, yang memberikan gambaran betapa pentingnya sekadar ini. Sekadar ini, saya pikir sekadar itu hanya sebagian kecil, ternyata luas sekali. Dan ini nanti akan memberikan semacam jaminan kepada para pelanggan agar bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik ya Pak Pop ya, jadi istilahnya itu. Jadi PLN ini nanti berkualitas, bisa dikatakan berkualitas kalau pelanggannya ini puas semua. Nah itu kuncinya di situ. Ya baik, terima kasih Pak Pop Saril yang telah menyampaikan keynote speech-nya dan bapak-bapak ibu sekalian, kita sekarang sampai pada acara kedua atau acara inti kita, yaitu masalah pemaparan materi. Dan sebagaimana tadi yang diserah sebutkan bahwa topik kita pada hari ini adalah sistem sekadar dan telekomunikasi untuk pengoperasian sistem tenaga listrik Jawa Madura Bali yang akan disampaikan oleh Bapak Dhani Barus, STMT, SRM Teknik PLN UIP 2B Jawa Madura Bali. Nah sebagaimana biasa sebelumnya biar kita semua lebih kenal lagi dengan Pak Dhani Darus, saya akan menyampaikan profil singkat beliau. Nama Pak Dhani Harmaidi Barus dan pendidikannya beliau ini menyelesaikan serata satu dan serata duanya, ini di Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan kemudian beliau sekarang lagi dalam proses penyelesaian program doktoralnya atau STK-nya di Universitas Indonesia. Bukan main, di tengah kesibukannya beliau masih menimpatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita. Nah pengalaman bertugas di PLN, beliau pada tahun 2002 sampai dengan 2012 sebagai staff bidang operasi sistem, PLN P3B Jawa Bali, Gandul, Depok, Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan sampai dengan tahun 2015, manager unit PLN P3B Sumatra, UPB Sumbagut, Medan. Kemudian tahun 2016 sampai 2018 sebagai manager unit di PLN P2B Jawa Bali, APB Jakarta Banten, Jakarta. Kemudian dilanjutkan sampai dengan 2019 di sini sebagai senior manager bidang perencanaan di PLN P3B Sumatra, Pekanbaru. Dan 2019 sampai dengan 2021, bulan Februari, ini sebagai peneliti sistem tenaga listrik di PLN P3B Duran 3, Jakarta. Dan tahun 2021, bulan Februari sampai dengan sekarang ya, sebagai senior manager bidang teknik PLN P2B Jawa Madura Bali, Gandul, Depok, dan Jawa Barat. Nah demikian merupakan kurikulum atau CV singkat yang bisa saya sampaikan dari Pak Dhani Barus ini. dan kepada Pak Dhani Barus, dipersilakan untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Begitu dan perlu diketahui Pak Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ini yang sudah masuk di dalam room kita, sekarang ini sudah mencapai jumlah 172 orang. Dan ini saya kira masih akan tetap bertambah. dan ini merupakan bahasan yang sangat menarik, di mana sekadar ini memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya di power plant-nya, tapi dari semua sisi di bidang ketenaga listrik dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Popsadil tadi. Baik, silakan Pak Dhani Darus untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Ali Masar. Suara saya cukup jelas ya Pak ya? Ya, cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati, Pak Joko Darwanto, selaku Ketua YATKI, kepada Pak Bob Sararil, selaku Direktur Nihaga di PLN, para senior-senior kami yang ada di YATKI, ada Pak Jiteng, ada rekan-rekan yang lain. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Ijin kami menyampaikan sedikit pengetahuan atau pengalaman kami selama bertugas di PLN, khususnya terkait dengan sistem SCADATEL yang ada di PLN, khususnya di sistem Jawa, Madura, dan Bali. Sudah terlihat ya Pak? Sudah, sudah Pak. Baik, terima kasih. Kami akan mulai. Jadi, judul dari presentasi kami yaitu Pengoperasian SCADATEL Sistem Jawa, Madura, Bali. Oke, ini sedikit profil saya tadi sudah dibacakan oleh Pak Ali Masyar. Saat ini saya bertugas di PLN P2B Jamali sejak Februari 2021. Outline dari presentasi saya, pertama mengenai SCADA atau IMS yang ada di Jamali, kemudian mengenai telekomunikasi yang ada di Jamali, ketiga nanti overview control center Jamali existing saat ini, kemudian yang terakhir control center Jamali di masa mendatang, masa depan. Saya mulai dengan SCADA IMS yang ada di Jamali. Jadi, sedikit overview mengenai SCADA, bahwa SCADA itu adalah singkatan dari supervisory control and data acquisition, di mana merupakan suatu sistem yang mengumpulkan informasi. Jadi, ini biasanya digunakan kalau kita sudah berkomunikasi dengan lokasi-lokasi yang berjauhan atau remote, di mana utamanya nanti SCADA itu terdiri dari master station, remote station, dan nanti untuk menghubungkannya dibutuhkan link komunikasi. Jadi, sistem SCADA ini biasanya digunakan di proses industri, proses infrastruktur, maupun proses fasilitas. Kemudian, ada tiga fungsi SCADA, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bob. Tiga fungsi utamanya, yaitu telemetering, yaitu mengapusisi data-data analog, baik itu data tegangan, data arus, data daya, dan frekuensi, dan sebagainya yang ada di remote station tersebar. Kemudian, data fungsi telek signal, atau signaling, untuk mengapusisi data-data digital. Status-status yang ada di remote station, status PMT, status PMS, dan status-status lain, termasuk juga alarm-alarm yang ada di setiap remote station yang tersebar, baik di GI, GTED, maupun juga di pembangkit. Kemudian, fungsi ketiga, yaitu telekontrol, yaitu fungsinya mengirim, mengirim, baik itu data analog maupun data digital, dari control center ke remote station, atau dari master station ke remote station, atau ini juga sering disebut dengan remote control atau remote action, seperti itu. fungsi detailnya, ya tadi sudah disampaikan, ini yang penjelasan detailnya, yaitu mengakusi data, yaitu merupakan penerimaan data dari remote station, ya tadi sudah disampaikan, sehingga kita bisa, master station itu bisa berkomunikasi dengan remote station, kemudian juga, untuk bisa menerjemahkan, untuk bisa membaca data tersebut, ada proses konversi data, dari data-data telemetric yang ada di lapangan, untuk menjadi format yang dibutuhkan. Biasanya, data utamanya itu adalah, arus dan tegangan, kemudian itu bisa diterjemahkan menjadi data daya, frekuensi, baik itu daya aktif maupun daya reaktif, di situ banyak proses-proses konversi. Kemudian, pembersihan data, ya tadi, untuk menganalisa data yang diterima oleh operator maupun dispacar. Kemudian juga supervisory control, tadi sudah disampaikan, bagaimana kita bisa mengendalikan peralatan-peralatan yang ada di jaringan, misalnya melakukan switching, baik itu switching masuk maupun switching keluar, misalnya untuk suatu PMT ataupun PMS yang ada di lapangan, terutama PMS rail, misalnya. Kemudian, termasuk juga tagging, tagging ini juga suatu yang penting, memberi informasi sesama operator atau dispacar, misalnya fungsi remote, lokal, seperti itu ya, atau fungsi-fungsi lain yang bisa menginformasikan, baik itu sesama dispacar, ataupun juga kepada operator, untuk menghindari adanya miskomunikasi, misalnya. Demikian juga ada pembersihan aram, event-event, termasuk untuk memberitahukan kondisi perubahan adanya, kondisi yang ada di sistem. Misalnya ada suatu PMT yang trade, misalnya, atau ada perubahan status di pembangkit, itu semuanya diinformasikan dengan adanya alarm-alarm atau event yang muncul di master session atau di user interface-nya dispacar. Yang terakhir ada namanya post-mortem review atau post-mortem analysis. Jadi, biasanya bila terjadi suatu gangguan, terutama gangguan luas, maka salah satu data utama yang digunakan untuk menentukan urutan kejadian atau sequence of events adalah data-data rekaman dari SCADA ini. Atau biasanya kita sebut namanya ROS file. Jadi, kita akan download ROS file ini, kemudian kita urutkan seperti apa kejadian yang ada di lapangan. Itu tujuannya salah satu untuk menginvestigasi seperti apa sebenarnya kejadian yang terjadi di lapangan. Kemudian, kita masuk mengenai regulasi. Bahwa SCADA IMS, SCADA juga ada bagian yang namanya IMS atau Energy Management System, itu diatur di aturan jaringan atau grid code terbaru, nomor 20 tahun 2020, di mana di sini ada tiga stakeholder utama di sisi pembangkit. Mereka harus menyiapkan juga item SCADA maupun AGC. Di sini terlihat ada beberapa grid code yang mengatur, baik grid code, connection code, CC, baik itu 4426, kemudian sampai 47, 511, nanti bisa dibaca di grid code-nya, maupun juga ada di operation code, baik dari 1.63 sampai 12.2. Ini semuanya ada di grid code terbaru. Demikian juga di sisi pemakaian jaringan, mereka harus menyiapkan SCADA di setiap lokasinya. Itu juga diatur di grid code, baik di connection code maupun di operating code. Terutama di pengelola operasi sistem atau di pusat pengatur beban, juga harus menyediakan fasilitas SCADA yang juga nanti dilengkapi dengan AGC, sesuai dengan nanti kategori dari master session yang ada, seperti itu. Ini juga diatur di grid code, sesuai dengan aturan yang ada di situ. Kemudian kita lanjut regulasi lain, yaitu SPLN. Jadi SPLN ini adalah standar yang berlaku di PLN, cukup banyak SPLN yang mengatur tentang SCADA, mulai peralatan SCADA, spesifikasi master station, teknis fungsi IMS dan DMS, banyak sekali SPLN yang sudah disiapkan teman-teman, termasuk juga para senior-senior kami di sini juga banyak terlibat dalam menyusun SPLN ini, dan beberapa sudah direvisi, seperti SPLN tahun 2020 ini merupakan revisi dari SPLN yang ada sebelumnya, seperti itu. Dan saat ini juga ada beberapa SPLN terkait SCADA juga yang sedang proses revisi di Pusilip Bank. Jadi untuk SPLN ini, yang bertanggung jawab mengeluarkannya adalah PLN Pusilip Bank. Kemudian, fungsi utama SCADA di PLN, jadi kami coba rangkumkan bahwa itu mengumpulkan data-data di sisi proses, atau pembangkit dan gatung induk, kemudian mengirimkan data proses tersebut tadi ke pusat pengatur beban, atau kontrol center. Itu untuk diolah datanya, atau berbagai aplikasi pengaturan, manajemen kelistrikan, seperti IMS misalnya, dan kemudian mendistribusikan informasi tadi melalui LAN, atau local area network yang ada, seperti itu. Nah, kemudian hirarkinya, saat ini kontrol center yang ada di Jawa Jamali, atau Jawa Madura Bali, kita menggunakan sistem namanya distributed kontrol center, di mana terdapat satu inter-regional kontrol center, ini yang nanti mengatur manajemen energi, maupun juga switching di backbone, sementara terdiri dari, dibantu, didukung oleh adanya remote regional kontrol center yang tersebar. Saat ini ada lima regional kontrol center yang tersebar di Jamali. Seperti itu, nanti penjelasan detailnya ada di bagian-bagian berikutnya. Tapi, kira-kira hirarkinya seperti ini yang saat ini ada, yaitu bersifat distributed kontrol center. Kemudian pola operasinya, jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Bob juga, bahwa skada ini utamanya digunakan oleh teman-teman dispatcher. Jadi, memang skada ini seperti cockpit-nya pesawat, di mana dispatcher itu adalah pilotnya, dan ini adalah pelat-pelat bantunya yang digunakan oleh dispatcher dalam mengelola atau mengoperasikan sistem. Atau seperti pilot mengoperasikan sebuah pesawat, maka sekarang inilah menjadi ruang cockpit-nya bagi dispatcher. Jadi, dispatcher ini akan mengelola sistem melalui kontrol senternya untuk mengkoordinir operasi jaringan, pengawasan, pengendalian, pencatatan. Intinya, bagaimana mengatur sistem itu tetap ekonomis, andal, dan berkualitas. Berkualitas, terutama juga nanti bila terjadi gangguan, harus segera melakukan recovery, menggunakan alat-alat bantu yang ada di sistem skada ini. Kemudian, kami coba lanjut. Peralatan sistem skada. Jadi, tadi juga semuanya sudah disampaikan bahwa ada tiga utama, komponen utama pada sistem skada, yaitu namanya master station atau control center, kemudian yang kedua remote station, dan terakhir adalah sistem link komunikasi. Nah, kemudian kami coba lanjutkan terkait pola koneksinya, bahwa control center, di sisi master station itu ada control centernya, mempunyai interface, baik itu untuk digital output maupun digital input, demikian juga analog output dan analog input. Jadi, ini berkomunikasi dengan remote station, menggunakan link komunikasi di sini. Jadi, ini kira-kira bagannya, master station, kemudian ada link komunikasi, dan sub-station, di sini ada remote station. Seperti itu. Data yang dipertukarkan itu ada dari sisi inputnya, ada analog dan digital, analog dan digital, baik itu input maupun outputnya. kemudian juga di sini nanti harus digunakan atau menggunakan time stamp atau time sinkron dengan menggunakan GPS. Itu biasanya menggunakan data-data GPS yang sudah di standarkan di control center. Itu akan dikirim secara regular ke setiap remote station. seperti itu. Kemudian, kami coba lanjut. Master station sendiri, kita mulai masuk ke master station di bagian utamanya, di mana master station merupakan kumpulan peralatan perangkat keras atau hardware maupun software yang ada di control center. Jadi peralatan-peralatan utamanya itu adalah pertama server, baik itu server SCADA, IMS, DTS, historical data, dan sebagainya. Kemudian juga ada workstation atau HMI, atau Human Machine Interface. Ini yang menjadi tampilannya nanti di dispatcher. Kemudian juga ada layar tayang, ini seperti layar besarnya yang ada di depan ruangan dispatcher. Kemudian juga ada alat cetak, printer, ada GPS untuk penentuan waktu yang standarnya. Kemudian ada switch printer untuk komunikasinya, dan mungkin juga storage untuk penyimpanan data. Termasuk juga peralatan-peralatan komunikasi, voice misalnya, baik itu telepon, radio, maupun hotline. Kemudian, ini sedikit penjelasan detailnya mengenai server-server yang ada di master station. Jadi server SCADA itu berfungsi untuk pengolahan atau penyimpanan semua data informasi dari subsistem komunikasi yang dikirim ke server. Jadi server SCADA nanti yang akan menjadi penghubungnya. Atau kadang-kadang disambil juga server front-end, seperti itu. Kemudian server historical nanti yang akan menyimpan data-data rekaman tadi. Kadang-kadang juga difungsikan sebagai server database-nya, seperti itu. Kemudian ada server khusus untuk aplikasi, namanya server EMS, di transmisi atau server DMS yang ada di distribusi. Nah, kemudian untuk master station yang kelas atau konfigurasi 5, konfigurasi yang paling tinggi, itu dilengkapi biasanya dengan server DTS atau dispatcher training simulator. Ini kalau seperti di pesawat itu seperti flight simulator untuk pilot. Jadi kebetulan di gandul kita punya di lantai 5, ini untuk melatih dispatcher, untuk bisa tetap siap untuk mengoperasikan sistem. Ini dilengkapi dengan aplikasi training, grupa simulasi atau modeling yang sesuai dengan kebutuhan dispatcher, baik kondisi normal, kondisi gangguan, maupun kondisi pemulihan. Nah, kemudian ada namanya subsistem komunikasi. Itu berfungsi untuk kontrol komunikasi ke RTU atau remote station dengan pooling yang sudah ditentukan. Serta sinkronisasi data sesuai yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir itu ada namanya offline database. Ini biasanya untuk menyimpan data-data historical dan ini juga untuk perhitungan kinerja, applicability, maupun juga statistik ini sekarang sudah banyak kita gunakan untuk pelaporan-pelaporan secara online. Jadi, offline database ini nanti dihubungkan dengan database di sisi IT untuk bisa nanti melaporkan secara online melalui website untuk kebutuhan manajemen, dashboard manajemen seperti itu. Kalau di sistem Jamali, kita menyebutnya namanya sistem Gravana. coba kami lanjutkan mengenai konfigurasinya. Jadi, konfigurasinya ini berdasarkan SPLN dibuat beberapa konfigurasi master station. Jadi, kenapa diperlukan seperti ini? Karena untuk mengoptimalkan fungsi master station itu sendiri supaya bisa berfungsi secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada lima level sesuai dengan SPLN. Level pertama, yaitu di mana konfigurasi yang paling sederhana. Nah, ini biasanya untuk sistem-sistem kecil, tetapi sudah membutuhkan sistem SCADA. Jadi, dilengkapi dengan tampilan standar yang ada di control center. sebentar, kemudian tetapi semua sistemnya sudah bersifat redundant. Sistemnya sudah bersifat redundant di sini. Jadi, memang untuk master station kita sudah, meskipun dia untuk konfigurasi yang paling rendah, dia sudah di standarkan harus reliable atau andal, sehingga sistemnya harus dibuat redundant. Baik itu untuk di sisi workstation-nya atau HMI-nya, maupun juga di sisi server-nya seperti itu. Tetapi peralatan-peralatan lainnya masih sangat sederhana. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi yang kedua. Nah, di sini sudah ada tambahan. Kemudian pertama adalah workstation di luar control center. Di sini, kemudian juga ada static display, dan juga ada fungsi server untuk kinerja. Ini sudah untuk sistem yang sedikit lebih besar daripada di level 1. seperti itu. Kemudian lanjut ke konfigurasi level 3, di mana ada tambahan satu lagi, yaitu terkait di server data historical. Tadi di mana di level 2 tidak ada server historical, tapi di level 3 ini sudah dilengkapi dengan server historical. Itu perbedaannya dibanding yang konfigurasi level 2. Kemudian kita masuk yang ke level 4. Dengan level 4 ini cukup banyak tambahannya. Pertama, untuk server EMS atau aplikasi. Di sini sudah tambahan aplikasi energy management system. Kemudian juga ada untuk layar tayangnya atau mimic board-nya. Kemudian ada server frekuensi dan monitoring frekuensi di sini. Nah, ini untuk transmisi yang sudah level 4, seperti itu. Atau sistem yang sudah level 4, maksud kami. Kemudian, ini level yang paling tinggi adalah level 5, di mana tambahannya adalah untuk server DTS. Nah, ini seperti di Gandul, seperti di Papakan Baru, P3BS, atau di, ya sepertinya baru itu yang ada DTS-nya, di mana tadi dilengkapi dengan alat latih, alat latih untuk dispatcher, namanya dispatcher training simulator. Ini yang level 5. Jadi memang sengaja dibuat beberapa level tujuannya supaya skada atau master session yang akan dilengkapi atau dioperasikan di suatu sistem itu adalah yang benar-benar efektif atau efisien sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Oke, kami coba lanjut. Sebentar ya. Oke. Ini tadi rangkumannya. Rangkuman dari 5 konfigurasi tadi terlihat bahwa kalau untuk RCC atau Regional Control Center, fungsi EMS itu baru ada di level 4 dan 5. Level 4 dan 5. Sementara fungsi DTS itu tidak ada di, meskipun dia seperti level 5, seperti RCC itu tidak dilengkapi dengan DTS. DTS itu hanya dilengkapi di Interregional Control Center. Sama seperti misalnya di Jamali, kita ada 5 Regional Control Center, DTS itu hanya ada di Gandul, seperti itu. Hanya ada di Gandul. Tujuannya tadi ya untuk pelatihan. Sebenarnya kalau di Jamali kita juga lengkapi, tambah satu lagi ada di Waru ya. Di sana dilengkapi juga dengan DTS, karena kemarin itu Waru disiapkan untuk backup control center. Jadi fungsi IRCC-nya juga ada di Waru, sehingga dilengkapi juga dengan DTS saat itu. Kemudian standar alarmnya, ini juga sama. Semakin tinggi level master session, semakin banyak alarm yang, kapasitas alarm maupun tampilan yang disediakan. Kembali lagi, ini terkait kebutuhan dispatcher-nya, dan juga supaya tetap efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan di sistem, seperti itu. Kemudian, kami coba lanjut lagi. Nah, ini proses bisnis EMS-nya tadi itu adalah dari sisi skadanya, ini dari sisi aplikasinya. Mungkin di minggu lalu ya sempat dibahas juga cukup banyak juga diskusi mengenai EMS ya, terutama masalah LFC, AGC ya. Mungkin kami coba kupas lebih detail di sini. Jadi, secara aplikasi, EMS itu ada dua bagian besar, yaitu pertama namanya network application, yang kedua adalah power application. Jadi, kalau network application ini lebih sifatnya seperti aplikasi-aplikasi jaringan ya, yang mungkin kita sering kenal, kalau di offline itu namanya seperti PSST, Nix Island, atau ETAP, itu mungkin sama sebenarnya, cuman ini bedanya dia online, dia langsung mengambil data-data dari skada. Nah, jadi, dan dia menggunakan data namanya state estimator. State estimator ini fungsinya adalah untuk memfilter data-data yang ada di jaringan. Data-data yang ada di remote station itu, semua dikumpulkan dan difilter dulu di state estimator. Kenapa? Karena dari statistik, bahwa cukup banyak data-data itu yang bersifat kurang baik, atau kita menyebutnya bad data. Kalau itu semua data langsung diolah di aplikasi, seringkali aplikasi ini divergen, atau tidak bisa mengolahnya dengan baik, karena tadi tingkat bad datanya cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan namanya state estimator, yang tujuannya nanti memfilter data-data yang istilahnya bad tadi, untuk diperbaiki menjadi data yang lebih baik, atau lebih reasonable. Sehingga nanti di aplikasinya sudah bisa diolah dengan baik seperti itu. Jadi, kalau dispatcher power flow ini hampir sama seperti load flow online, seperti PCSE di silent, dan sebagainya. Ini juga sama sebenarnya fungsinya. Ada fungsi load flow, ada fungsi short circuit, kemudian juga ada ditambah fungsi contingency. Contingency ini lebih ke bagaimana skenario-skenario gangguan yang ada. Misalnya N-1 atau N-2 di satu jaringan, itu di eksekusi atau di run secara otomatis melalui contingency analysis ini, sesuai dengan skenario yang sudah kita tetapkan. Ini bagian dari network application. Kemudian yang kedua adalah power application. Ini juga bagian dari aplikasi yang ada di EMS. Ini yang tadi dalam sabtu yang lalu, kalau tidak salah kita cukup bahas juga masalah load frequency control. Itu yang pengaturan pembangkit, khusus untuk memperbaiki frekuensi. Kemudian ada namanya AGC atau Automatic Generation Control. Jadi sebenarnya LFC ini adalah bagian dari AGC, di mana selain LFC, AGC itu juga terdiri dari economic dispatch, reserve monitoring, maupun juga production cost monitoring. Ini sebenarnya istilah yang ada di sistem sekarang. Jadi mungkin di merek-merek lain, mungkin fungsinya ada, tapi mungkin namanya belum tentu sama. Tapi kira-kira fungsinya akan ada. Jadi kalau economic dispatch lebih ke bagaimana supaya ekonomi pembangkitan, kalau reserve monitoring melihat secara online cadangan pembangkit yang ada di sistem saat itu, kemudian production cost monitoring lebih melihat seperti apa biaya operasi saat itu yang ada. Itu production cost monitoring. Kira-kira seperti itu. Sementara LFC adalah aplikasi yang tadi untuk pengaturan otomatis pembangkit yang aktif di LFC supaya bisa mengembalikan frekuensi ke 50 Hz. Kedua data ini tadi, itu direkam secara, dan itu nanti dipakai untuk pelatihan di dispatcher training simulator. Jadi data-data DTS ini adalah sebenarnya data-data replika asli apadanya dari data-data diskada. Sehingga memang DTS ini atau dispatcher training simulator ini merupakan replika atau benar-benar gambaran yang ada di sistem. Cuma di sini disimulasikan secara offline. Artinya tidak mengganggu sistem seperti itu. Itu kelebihannya kita menggunakan DTS. Nah, sumber datanya semuanya ada di diskada. Memang saat ini yang ada di control center kita masih terpisah antara aplikasi yang ada di online dengan di offline. Karena ada beberapa keterbatasan di sistem existing. Meskipun sebenarnya di kondisi offline kita sudah punya namanya weather station untuk membantu peramalan beban, untuk short term load forecast atau STLF. Kemudian kita mempunyai aplikasi namanya J-ROS. Aplikasi J-ROS ini adalah sebenarnya sudah bersifat online, tetapi karena keterbatasan peralatan saat ini, sistem EMS saat ini belum bisa secara otomatis diintegrasikan dengan AGC yang ada di control center. Nah, tetapi sebenarnya secara aplikasi sudah siap untuk online seperti itu. Kemudian, jadi sebenarnya untuk peramalan beban sudah cukup banyak di sisi offline yang kita siapkan. Tujuannya tadi untuk mempersiapkan nanti seluruh aplikasinya bisa terintegrasi. Itu rencananya nanti di control center yang akan datang seperti itu. Nah, sebentar. Oke. Kemudian secara offline juga kita ada namanya resource optimization. Ini mulai dari tahunan, mulai dari bulanan, mingguan, sampai harian. Ini sudah terintegrasi di satu aplikasi namanya J-ROS. Kalau yang ada digunakan di gandul. Seperti itu. Kemudian kami lanjut. Nah, ini tampilan user interface atau tampilan aplikasi yang ada di NA atau network application tadi. Di sini ada item-itemnya atau fitur-fiturnya. Sampai tadi dia ada namanya SE atau state estimator. Kemudian ada contingency evaluation, ada online soft circuit, maupun juga ada quick stability. Sampai itu tadi ada DPF, dispatcher power flow, maupun contingency evaluation. Nah, ini terlihat bahwa kondisinya itu baik. Artinya dia convergent. And with report itu artinya convergent. Nah, ini bisa dilakukan studi secara real-time, maupun studi secara, atau eksekusi secara real-time, maupun eksekusi secara studi mode. Studi mode ini artinya offline. Jadi kita rekam dulu, kita screenshot, kemudian kita snapshot maksud kami, di snapshot, terus di studi secara offline. Tapi kalau secara real-time pun sangat memungkinkan, bisa mempunyai fitur untuk bisa dilakukan studi secara real-time. Seperti itu untuk network application ini. Kemudian kami coba lanjut ke berikutnya. Ini proses bisnis network application tadi ya. Ini pusat untuk network application. Ini dari sisi PIC-nya. Teman-teman di FASOP atau di FASOP operasi. Itu menyiapkan data-datanya secara kebutuhan sekadanya. Baik itu data dinamisnya, data TM, TS, topologi, jaringan. Kemudian teman-teman di perencanaan operasi. Itu menyiapkan parameter-parameter jaringannya. Kemudian secara pengendalian operasi di real-time. Itu data-data itu di entry untuk kebutuhan database. Database utamanya di sini SDM ini adalah database utama. Kemudian secara aplikasi itu di eksekusi melalui tadi ya. Dispatcher power flow maupun di online source circuit. Nah ini seperti itu. Tapi semuanya difilter dulu di SDM. Nah kemudian oleh teman-teman di dispatcher. Itu dilakukan untuk kebutuhan. Misalnya jika dilakukan akan dilakukan manuver. Misalnya ada satu subsistem yang sudah IBT-nya itu cukup besar. Kapasitasnya sudah melebihi yang ditentukan. Harus dilakukan misalnya manuver ke subsistem lain. Nah makanya digunakan DPF untuk melakukan simulasi dulu. Memastikan bahwa proses manuvernya nanti bisa berjalanan baik. Dipastikan dulu di DPF atau di NI ini ya. Setelah diyakinkan aman baru dieksekusi secara real time. Mungkin juga hubung singkat ini penting untuk memastikan bahwa bila terjadi perubahan konfigurasi, kapasitas hubung singkatnya masih memadai atau masih sesuai dengan ketentuan yang ada. Di sini kan ada ditentukan breaking capacity-nya. Ini menjadi salah satu dasar untuk perhitungan nanti online source circuit tadi. Kemudian untuk tampilannya tadi ini, saya sampaikan ini untuk estimator. Kita biasanya melihatnya dari sisi namanya gain function di sini ya. Kalau gain functionnya masih di bawah 5 ribu, biasanya kita masih anggap aman gitu ya. Masih dianggap valid seperti itu. Itu yang menjadi standar kita di dandul. Kemudian dia sifatnya itu stabil biasanya seperti itu. Kemudian DPF hampir sama sebenarnya dengan SE gitu ya. Dia ini adalah, jadi DPF ini baru bisa jalan atau baru bisa beroperasi kalau SE-nya konvergen ya. Jadi kalau SE-nya tidak konvergen, maka DPF ini tidak bisa beroperasi. Karena dia harus menggunakan data-data yang sudah reasonable, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Jadi, ini untuk online source circuit sama dengan DPF sebenarnya. Syaratnya SE-nya harus konvergen gitu ya. Harus baik gitu ya. Tapi tadi fungsinya untuk load flow, ini fungsinya untuk hubungan singkat seperti itu. Kemudian kami coba lanjut lagi. Nah, ini untuk power application ya. Nah, ini seperti disampaikan tadi bahwa sistem AGC itu terdiri dari sistem LFC. LFC dan sistem fitur LFC dan fitur economic dispatch gitu ya. Nah, LFC itu sendiri sumbernya adalah dari frekuensi sistem. Kita melihat frekuensi sistem misalnya 49,8. Sementara referensinya misalnya 50. Terjadi deviasi 0,2 misalnya. Maka sistem harus mengembalikan frekuensi ke 50. Butuh 0,2 Hz. Nah, kemudian berdasarkan bias. Bias ini adalah indeks kekuatan sistem gitu ya. Misalnya kita indeks kekuatan sistemnya 1000 MW per Hz. Maka untuk mengembalikan frekuensi dengan deviasi sebesar 0,2 Hz dibutuhkan sekitar 200 MW. Atau namanya di sini namanya ACE atau area control error. Nah, setelah kita tahu biasnya, sorry biasnya misalnya 1000 MW per Hz. Untuk 0,2 Hz, maka dibutuhkan ACE tadi dihitung adalah sebesar 200 MW. Nah, 200 MW ini nanti akan dibagi sesuai dengan profesionalnya pembagian yang aktif di LFC untuk bisa bersama-sama menaikkan MW sesuai dengan pembagian tadi dari proporsionalitasnya. Itu nanti sudah ada hitungannya ya. Nah, kalau dulu satu pembagiannya dibuat merata gitu ya dengan satu end level. Tetapi dengan sistem yang sekarang, end level ini sudah bersifat parsial. Jadi sebenarnya saat ini itu sudah, jadi gini, sebenarnya di pembangkit yang ada di jawabannya itu bervariasi ya. Ada yang sudah menggunakan full AGC, ada yang masih menggunakan sistem LFC. Nah, untuk efektivitas, kita tidak bisa langsung mengganti semua LFC ini menjadi AGC, tetapi kita masih bisa menggunakan sinyal-sinyal yang lama, tetapi fungsinya sudah fungsi AGC. Caranya end level-nya dibuat parsial, jadi end level-nya tidak lagi satu untuk seluruh sistem, tapi parsial sesuai dengan hitungan yang ada di control center atau di sistem power application ini. Jadi memang mereka menerimanya end level, tapi sebenarnya ini sudah bagian dari AGC tadi. Jadi kalau yang full AGC dia akan langsung dikasih MW, tapi kalau yang masih berfungsi secara LFC, dia tetap bisa berfungsi untuk AGC, tapi nilai yang diterimanya ada end level seperti itu. Nah, ini kira-kira, tetapi yang memang saat ini yang belum bisa kita lakukan adalah belum terintegrasinya aplikasi GEROS ini ke sistem AGC-nya. Jadi fungsi economic dispatch-nya masih belum bisa dioptimalkan, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi untuk fungsi LFC-nya saat ini sudah banyak, kalau secara total sudah hampir 50% pembangkit yang aktif di sistem AGC maupun LFC ini. Seperti itu. Harapannya nanti di tahun 2022 akhir kita sudah bisa AGC 100%. Sambil nanti kita perbaiki aplikasi yang ada di sini sehingga sudah bisa secara online beroperasi full AGC. Kemudian kami lanjut mengenai tampilannya. Ini tampilan AGC yang ada di Sino Spectrum saat ini. Kita menggunakan Sino Spectrum Power 4 atau Sino 4.6 saat ini. Seperti itu. Ini tampilannya. Tadi ada fungsi economic generation-nya. Kita juga masih komodir untuk end level-nya. Masih dikomodir juga. Kemudian kita lanjut ke tampilannya. Ini masih AGC juga. Di sini kita ada hitungan S-nya, area control error. Berapa sih sebenarnya S yang dibutuhkan di sistem saat ini misalnya. Ini kira-kira skema hampir sama seperti yang kami sampaikan tadi. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke fitur AGC. Tadi sudah disampaikan ada tiga utamanya yaitu economic dispatch, research monitoring, dan production cost monitoring. Jadi economic dispatch itu lebih mengalokasikan pembangkitan berdasarkan ekonomisnya atau merit order. Research monitoring melihat cadangan daya aktif maupun reaktif secara real time. Sementara production cost itu melihat seperti apa sih biaya produksi saat ini. Pemakaian bahan bakar dari aktual pembangkit yang ada. Seperti itu. Kemudian dilanjut dengan remote station. Tadi sudah di sisi master station. Kita lanjut ke sisi remote station ini seperti apa. Kemudian remote station sendiri adalah stasiun atau lokasi yang ditinjau atau dipantau oleh master station. Itu terdiri dari gateway, IED, lokal HMI, maupun RTU. Jadi ini adalah peralatan yang ditempatkan di gardu induk. Jadi perwakilan dari master station untuk bisa memonitor peralatan-peralatan yang ada di gardu induk, baik itu gardu induk transmisi maupun gardu induk pembangkit. Nah ini konfigurasinya. Jadi sama fungsinya. Ada fungsi telemetering-nya, ada fungsi telekontrol-nya maupun ada fungsi telekontrol-nya. Nah ini kira-kira bagiannya. Jadi ada analog input, analog output, digital input, dan juga digital output. Hampir sama sebenarnya. Nah ini lokal HMI ini untuk tampilan di operatornya. Dan nanti dia akan melakukan komunikasi ke master station atau ke control center yang ada di gandul ataupun yang ada di RCC. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah nanti salah satunya menggunakan nanti IED, Intelligent Electronic Device untuk alat pembacaannya. Kemudian kita lanjut untuk protokolnya. Jadi protokolnya saat ini yang digunakan ada utamanya untuk antara gateway dengan control center. Kita biasanya menggunakan IEC 101, 104, maupun DNP3. Tapi biasanya kita banyaknya 101 dan 104. Nah sementara ke IEM module-nya sama juga. 101, 104, maupun DNP3. Nah kemudian untuk ke lokal HMI-nya biasanya menggunakan LAN atau TCP IP. Kemudian di sini nanti akan terhubung dengan ID maupun dengan meter energy yang ada. Seperti itu. Termasuk juga nanti di dalamnya itu kita sudah banyak juga menggunakan yang, terutama SAS ya, sudah menggunakan yang 61850 ya, protokol SAS-nya. Kita lanjut. Nah ini tadi SAS sudah disampaikan ya, bahwa yang digunakan utamanya adalah IEC 61850 ya. Jadi di sini ada bay level-nya, kemudian ada gateway-nya, dan ada server-server yang ada di subsession level ya di sini. Nah ini nanti akan komunikasi dengan control center melalui link komunikasi yang ada. Seperti itu. Ini kira-kira kalau konfigurasi dari SAS-nya atau acceptation automation system atau bahasa inisialnya kita sering sebut di SOGI gitu ya. Kita lanjut. Tadi dari sisi SCADA ya, itu dari sisi SCADA, bagaimana dari sisi telekomunikasinya? Untuk telekomunikasi, jadi sedikit definisi aja bahwa telekomunikasi itu merupakan komunikasi untuk jarak jauh ya, tele itu kan jauh gitu ya. Jadi memang untuk yang sudah seperti di Jauh Bali, kita mengendalikan GI-GI di lokasi-lokasi tersebar ya, itu harus menggunakan alat telekomunikasi yang komplit lah, atau yang canggih gitu ya, yang andal. Nah itu tujuannya untuk mengetahui atau mengambil informasi situasi jaringan yang secepat mungkin ya, untuk pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di dispatcher gitu ya. Nah, jadi media komunikasinya bisa melalui voice maupun bisa melalui data. Nanti ada penjelasannya secara detail ya. Kemudian, nah ini infrastrukturnya ya. Jadi, sengaja kita buat dengan layar-layar yang terpisah ya. Di sini ada layar khusus untuk SCADA yang warna hijau ini. Ini menghubungkan seluruh peralatan-peralatan SCADA yang ada ya. Baik itu GCC, RCC ya, dengan peralatan dengan apa namanya, GIG-nya gitu ya. Dia punya layar khusus ya. Kemudian di layar lain itu ada untuk peralatan-peralatan misalnya alat-alat transaksi ya, atau alat meter ya, misalnya IMR maupun DFR gitu ya. Di layar sendiri, demikian juga untuk defense scheme ya, namanya OLS, UKS juga punya layar sendiri. Kemudian juga UPT juga punya layar ter sendiri ya. Mereka punya maintenance control center juga. Ada layar ter sendiri. Dan terakhir ini untuk layar aplikasi ya. Sengaja dibuat terpisah ini untuk kaitannya dengan keamanan cyber gitu ya. Biasanya jika sudah menyangkut komunikasi jarak jauh seperti ini, apalagi sudah menggunakan internet gitu ya, maupun juga sebagian nanti menggunakan internet di sini, ini sudah sangat dibutuhkan keamanan cyber atau cyber security gitu ya. Sehingga nanti di antara layar ini biasanya dikasih firewall ya, dikasih firewall atau pembatas, memastikan tidak ada istilahnya penyusup ya, penyusup atau hacker ya. Sehingga jaringan-jaringan ini masing-masing terpisah dan aman satu sama lainnya. Itu kira-kira penjelasannya. Kemudian mengenai dukungan ya. Jadi memang telekomunikasi ini sepertinya sering tidak terlihat ya. Kalau kami mengilustrasikan telekomunikasi ini, kalau di tubuh ini seperti darah gitu ya. Mungkin kalau yang sering dilihat orang itu adalah yang inderanya, misalnya kayak Skada gitu ya, atau defense scheme gitu ya, atau WAMS gitu ya, itu yang sering terlihat di permukaan. Tetapi telekomunikasi ini jarang terlihat. Tetapi fungsinya ini seperti, kalau kami mengingatnya seperti darah gitu ya. Kalau dia darah ini, apa namanya, alirannya tidak lancar ya, maka fungsi-fungsi alat indera tadi juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Sama seperti kemarin waktu gangguan 4 Agustus, kenapa salah satu pemulihan itu lambat? Karena komunikasinya kemarin terkendala gitu ya. Banyak link komunikasi yang terputus. Sehingga tadi, alat-alat indera tadi itu tidak bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Sekarangnya tidak bisa berfungsi dengan baik pada saat harus melakukan pemulihan. Sehingga telekomunikasi ini, semenjak gangguan 4 Agustus itu, menjadi salah satu yang, apa namanya, prioritas ya, untuk diperbaiki. Nanti kami bisa jelaskan, ada beberapa perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan sejak tahun 2019. Jadi terlihat bahwa memang, di sini dia men-support banyak sekali fungsi ya, dari sisi ekonomis, kualitas, keandalan, maupun fungsi-fungsi supporting lainnya. Jadi memang telekomunikasi ini juga menjadi salah satu yang sedang kita kembangkan secara masif ya, di P2B. atau di Jamali lah. Seperti itu. Kita coba lanjut. Nah ini secara aturannya, ada juga di grid code ya, ada aturannya di grid code, di grid code terbaru, di nomor 20 tahun 2020, terkait kondisi saluran komunikasi normal, saluran komunikasi gangguan, dan juga saat komunikasi emergensi atau pada saat pemulihan misalnya. Nah ini sudah ada di atur untuk level 500 kv-nya, maupun level 150-70 kv ya, baik itu untuk fungsi hotline PMBX, hotline UC gitu ya, maupun juga menggunakan PSTN, HP, dan sebagainya. Jadi ini sudah ada pengaturan-pengaturannya di grid code, terutama di connection code ya, connection code 412, 412.4 biasanya itu ya. Ini untuk voice ya, kemudian untuk data, halnya sama ya, untuk kondisi normal, gangguan maupun emergensi, kita menggunakan 1TI, atau wide area network TI, kemudian juga menggunakan re-routing, di sini ada menggunakan link SCADA, maupun link SCADA re-routing ya. Nah ini ada, untuk dari sisi SCADA, maupun dari sisi protesi jaringan. Ini semuanya ada referensinya di connection code ya, connection code yang ada di grid code ya. Itu kira-kira untuk dari sisi aturan grid code-nya. Nah kemudian dari sisi SPLN-nya, ini ada beberapa SPLN yang mengatur tentang sistem telekomunikasi ya, ada sekitar 6, mengenai peralatan TP, PLC, kemudian mengenai fiber optic, multiplexer, radio, PABX ya, router, modem, catu daya, maupun juga peralatan SCADA yang terkait dengan komunikasi. Ini semuanya ada di SPLN ya. Kemudian kami coba lanjut. Nah ini, jadi kalau sistem komunikasinya ya, ada beberapa media utama. Pertama itu adalah saluran kaot atau kabel pilot atau pilot wire. Sebenarnya ini sudah tidak digunakan lagi, tapi masih jadikan referensi. Kemudian PLC atau power line carrier, fiber optic, maupun radio. Nanti kami akan ada jelaskan situ persatu secara detail. voice itu menggunakan PABX, hotline maupun radio transiver. Sementara untuk TP, menggunakan TP untuk line protection, maupun TP juga untuk defense scheme. Biasanya ini digunakan. Sementara untuk data, biasanya kita pakai untuk kebutuhan SCADA, kebutuhan PMU ya, untuk WAMS, kebutuhan AMR untuk transaksi ya, settlement, dan juga fungsi DFR untuk rekaman gangguan. digital vote recorder. Nah, ini kira-kira skermanya. Nah, kemudian kita coba masuk ke penjelasannya satu per satu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, saluran kaot atau kabel pilot masih jadikan referensi, meskipun sebenarnya secara implementasi atau secara praktis sudah hampir tidak ada digunakan ya, di PLN, karena memang ada beberapa kelemahan-kelemahan di sini ya, terkait kabel pilot ini. gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi berikutnya, kita sudah banyak menggunakan PLC gitu juga ya. Jadi, PLC ini lebih memanfaatkan SUTT atau SUTED ya, konduktor itu sebagai pembawa atau transmisi sinyal ya. Nah, di sini menggunakan peralatan-peralatan khusus tambahan ya, di ujung-ujung ya, di setiap SUTT atau di setiap SUTED. Jadi, ada penjelasannya. Penjelasannya sebagai berikut, jadi PLC itu terdiri dari dua bagian utama ya, ada perawatan indoor-nya, modul PLC-nya, di ruang PLC biasanya. Nah, kemudian di, apa namanya, di outdoor itu biasanya ada peralatan namanya LMU, wave trap, dan coupling kapasitor. Seperti apa? Nanti penjelasannya ada sebagai berikut. Nah, ini secara skemanya dulu ya. Ini kira-kira secara skema di lapangan. Jadi, PLC itu harus dipasang di dua sisi ya. Masing-masing nanti ada wave trap-nya, ada LMU-nya, kemudian tadi ada untuk coupling kapasitornya ya, kemudian nanti di ruangannya ada alat PLC indoor-nya, seperti itu. Nah, fungsinya sebagai berikut, jadi wave trap itu dipasang di dua sisi untuk sinyal frekuensi tinggi tadi tidak mengalir ke peralatan tegangan tinggi yang ada di GI. Nah, coupling kapasitor untuk meneruskan frekuensi tinggi ke peralatan PLC dan memblok tegangan tinggi. Nah, sementara LMU adalah untuk menyesuaikan impedansinya. Nah, di sini juga ada protection device untuk menyeluruhkan arus pada frekuensi 50Hz ke tanah ya. Dia masih ada di kapasitor coupling-nya, seperti itu ya. Jadi, kalau untuk frekuensi kerjanya, untuk PLC adalah 50-500 kHz, seperti itu. Nah, ini kalau biasanya PLC itu digabung atau dikombinasikan dengan peralatan namanya teleproteksi. Ini biasanya digunakan tadi, seperti disampaikan, untuk kebutuhan proteksi. Baik itu proteksi peralatan, khususnya line protection atau proteksi jaringan, maupun juga ada peralatan-peralatan defense scheme. Nanti biasanya kita menggunakan teleproteksi untuk mengirim sinyal jarak jauh. Sifatnya memberi komen, seperti itu. Kemudian, selanjutnya, komunikasi dengan menggunakan radio. Radio saat ini yang digunakan masih digunakan adalah radio VHF atau radio analog. Ini masih digunakan di beberapa tempat, tapi sekarang sudah mulai dikurangi karena ada kendala keterbatasan izin frekuensi. Ijin frekuensi dari Kominfo. Bahwa PLN tidak lagi diberi izin untuk menggunakan frekuensi tertentu, tetapi dialihkan ke ICON. Jadi sekarang ICON yang mempunyai hak seperti ini untuk VHF atau yang untuk radio frekuensi analog. Sementara radio link ini biasanya untuk kebutuhan komunikasi data. Ini biasanya salah satu media alternatif kalau misalnya link komunikasi fiber optik tidak tersedia, maka radio link salah satu opsi untuk mentransmisikan data. Terutama misalnya untuk kebutuhan skada. Sementara kalau radio mikrof ini tidak ada yang digunakan di PLN. Kita yang sekarang dikembangkan adalah radio trunking. Ini yang lebih baik saat ini karena dia istilahnya cukup satu frekuensi untuk multidata. Karena sudah ditransmisikan dengan sinyal-sinyal digital. Artinya ada beberapa kebutuhan data itu dimodulasi dalam bentuk digital kemudian dikirim pada suatu frekuensi tertentu. Jadi frekuensinya jauh lebih fleksibel kalau yang menggunakan radio trunking. Karena sudah dalam bentuk digital datanya. Jadi ini menjadi sesuatu yang ke depan ini akan kita sedang kita kembangkan. Tetap radio ini menjadi sesuatu yang penting. Tapi karena ada keterbatasan frekuensi yang diizinkan kita sudah mengarah ke arah radio trunking ini. Jadi penggunaan frekuensi ini jauh lebih efektif. Ini juga sama ya. Jadi sebenarnya frekuensi radio ini kelebihannya dia bisa dilakukan secara broadcast dibanding nanti alternatif voice yang lain. Kemudian masuk ke fiber optic. Nah ini yang paling banyak saat ini ya. Paling banyak saat ini untuk komunikasi data terutama sekadar kita banyak menggunakan fiber optic. ya jadi mentransmisikan informasi menggunakan media cahaya atau optik ya. Nah jadi bagian utamanya itu ada tiga yaitu intinya, core-nya. Kemudian ada selubungnya atau cladding-nya dan terakhir ada jaketnya atau coating-nya. Seperti itu. Ini secara umum prinsip kerja atau secara fisik fiber optic seperti ini. Kemudian jenis-jenisnya, pemasangannya di PLN terutama kita ada beberapa tipe pemasangan. Pertama namanya OPGW atau Optical Brown Wire. Ini biasanya dipasang di kawat tanah. Baik itu di SUTT maupun di SUTT. Itu yang konduktor paling atas ya. Itu kita menyebutnya OPGW dimana salah satu kawat tanah tersebut itu diisi dengan fiber optic. Nah itu, core-nya diisi dengan fiber optic. Nah ada juga tipe pemasangan lain dengan namanya ADSS atau All Dielectric Self-Supporting. Nah kalau ini dia dipasang terpisah. dipasang terpisah biasanya di tengah-tengah tiang transmisi ya. Nah ini biasanya di kalau kita misalnya jalan-jalan gitu ya melihat tiang transmisi kadang-kadang ada satu kabel di tengah-tengah kecil gitu ya. Nah itu adalah kabel fiber optic ini gitu ya. Memang sengaja dipasang di tiang transmisi supaya lebih aman ya. karena memang posisinya di ketinggian ya. Ini posisinya di ketinggian. Jadi di sini tidak ada pelindung metaliknya ya. Karena memang dihindari metalik ini untuk menghindari adanya nanti induksi gitu ya dengan peralatan atau konduktor transmisi yang ada di transmisi. Nah karena terkait dengan tegangan tinggi tadi ya apalagi di sutet misalnya. Itu dihindari lah ya untuk menggunakan metalik. Tapi kelebihannya dia sudah aman karena berada di posisi ketinggian. Nah beda dengan figure 8 ya. Or figure 8 ini dia ditumpangkan pada bahan metalik gitu ya. Ada bahan metalik karena biasanya ini dipasangnya di tiang-tiang yang rendah gitu ya atau di SUTM misalnya. Nah ini kan tiangnya tidak terlalu tinggi sehingga perlu ada perlindungan bahan metalik gitu. Tapi tidak menimbulkan minim lah menimbulkan induksi karena memang tegangnya rendah cuma 20 kv ya. Beda dengan ini tegangnya 150 atau 500 kv ya. Ada SS-nya. Nah sementara kalau fiber armor ini biasanya di tanah ya. Di tanah. Ini biasanya untuk jarak-jarak dekat ya. Dari Sweet Yard ke Gadu Indum. Nah seperti itu. Itu biasanya dikasih kabel dak lah. Kabel dak dan ditanam di tanah. Tapi ini biasanya untuk jarak-jarak dekat ya. Jarak dekat. Nah sementara untuk jenis kabelnya untuk yang bisa dilewatkan biasanya kita pilih kabel single mode dan kabel multi mode. Tapi paling sering itu ya kabel multi mode ya. Sorry. Single mode maksud kamu. Karena memang komunikasi FO ini utamanya kan jarak jauh ya. Jarak jauh. Memang kelebihannya kalau multi mode dia bisa lebih banyak data yang disampaikan tapi dia hanya bisa untuk jarak pendek gitu ya. Tapi yang seringkali kita gunakan adalah single mode. Single mode. Biasanya kalau multi mode ini untuk kebutuhan FA ini biasanya. Itu kira-kira untuk tambahan detail dari paper optik yang kita lanjut. Nah kemudian mengenai terminalnya. Nah ini yang saat ini sedang dikembangkan. Jadi tadi ada teknologi apa namanya kabel pilot ya. Itu sudah mulai ditinggalkan. PLC pun sekarang sudah mulai kita tinggalkan. Sekarang kita sudah lebih banyak menggunakan multiplexer. Kenapa multiplexer? karena tadi ya di multiplexer ini cenderung lebih murah ya relatif ya dan punya kapasitas jauh lebih banyak ya. Kalau PLC itu kapasitasnya sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Tapi kalau multiplexer ini kapasitasnya bisa cukup besar ya. Termasuk juga kapasitas datanya gitu ya. Nah ini terbagi dua bagian besar yaitu pertama ada PDH atau P-Sinkronus Digital Hierarchy dan kedua SDH atau Sinkronus Digital Hierarchy gitu ya. Nah jadi PDH ini kelebihannya dia punya kapasitas yang lebih kecil ya. Artinya untuk untuk kebutuhan-kebutuhan kecil biasanya PDH ini banyak digunakan tapi kelemahannya dia tidak ditransmisikan tidak sinkron gitu ya. Tidak sinkron gitu ya. Nah jadi kelipatannya biasanya di bawah 64 E1 1 E1 itu sekitar 2 MPS lah. Kira-kira seperti itu ya. Nah beda halnya dengan yang SDH. Lanjut ke yang SDH. Kalau SDH ini dia untuk yang jaringan-jaringan backbone biasanya. Jaringan-jaringan backbone. Ini biasanya kapasitasnya di atas 64 E1 atau sekitar 64 x 2 sekian tadi itu sekitar 155 MPS ya. Nah disini biasanya SDA ini kelebihan satu lagi dia punya master clock punya master clock sehingga perangkat-perangkat tersebut punya waktu yang sinkron. Nah biasanya pembagiannya adalah seperti ini ya STM1. Nah STM1 itu adalah satu kali STM gitu ya. STM4 atau STM1 STM4 itu adalah empat kalinya kapasitasnya STM16 dan STM64. Nah di PLN kita biasanya banyak menggunakan nanti di STM4 dan STM16 dengan kapasitas sekitar 622 sampai dengan 2.588 MBPS ya cukup besar sekali ini ya. Nah ini yang saat ini teknologi yang sedang kita kembangkan ya. Kemudian kita lanjut lagi nah ini mungkin secara diagramnya ya terlihat bahwa PDH itu dari 64an atau 64 kilobit ya sampai ke di bawah tadi 64 apa apa namanya 64 E1 gitu ya di bawah 155 MBPS gitu ya nah itu itu wilayah kerjanya PDH nah sementara SDH itu di atas itu ya mulai dari 155 MBPS sampai ke tadi ya sampai STM64 tadi ya 64 kali 155 kayak-kira seperti itu ya jadi memang sesuai dengan kebutuhannya jadi disini terlihat kalau batasannya di PDH disini ya pemakaiannya kalau SDH itu di atasnya seperti itu jadi biasanya lebih untuk kebutuhan backbone kalau SDH ini ya ini kira-kira desain topologi PDH dan SDH ya kemudian kita lanjut topologinya nah ini contohnya ya contohnya bahwa saat ini sedang dikembangkan ini yang punya looknya icon ya karena kita banyak menggunakan lain-lain icon mereka menggunakan STM4 ya tadi kapasitasnya sekitar 600an MBPS ya nah ini sudah banyak jaringan-jaringan look di GITED ya jadi semenjak gangguan yang 4 Agustus kita sudah meningkatkan investasi terkait jaringan telekomunikasi ini terutama di sisi looknya ya jadi misalnya satu apa namanya satu link gagal gitu ya misalnya GITED Cawang Bekasi ini putus dia masih bisa lewat jalur lain gitu ya seperti itu jadi untuk meningkatkan keandalannya mungkin juga ini jalur utara maupun di jalur selatan seperti itu ya kita lanjut ke yang PLN juga punya seperti itu terutama kita di perkuatan Jakarta ya kita utamakan dulu itu di Jakarta karena biasanya apa namanya ya karena memang mayoritas buban di Jawa ini ada di Jakarta terutama pusat-pusat pemerintahan maupun pusat-pusat bisnis ya sehingga kita harus perkuat dulu komunikasi yang ada di Jakarta di Jakarta-Banten kira-kira seperti itu kemudian ini untuk yang STM 4 nya kemudian ini yang STM 16 nya nah ini secara Jawa Bali ya kapasitasnya sekitar sampai 2.500 Mbps tadi ya ini sudah dari ujung barat Jawa sampai ujung timur di Bali ya nah itu semua sudah ter-cover dengan STM 16 nah ini harapannya nanti ke depannya komunikasi kita jauh lebih lebih andal ya dengan kapasitas yang jauh lebih lebih besar seperti itu kemudian kita coba lanjut lagi nah ini roadmapnya ya jadi kalau ke depannya jadi memang jaringan telekomunikasi ini seperti disampaikan tadi kita akan gunakan ya apa namanya jaringan-jaringan sifatnya loop gitu ya sementara ini masih loop dulu ya tapi nanti ke depannya kita akan coba ke arah mesh artinya sudah double loop atau triple loop seperti itu ya supaya lebih andal lagi nah kita kerjasama dengan ICON ya untuk namanya JDA Joint Development Agreement untuk pembangunan terutama di jaringan FO nya karena memang secara kebijakan dari korporat untuk jaringan FO ini yang mengelola nanti dari ICON gitu ya nah ini kira-kira baik dari sisi topologi kemudian dari sisi security nya dari sisi cyber security fleksibel kapasitasnya tadi kita sudah menggunakan sistem yang SDH apalagi sampai SDH 16 itu sudah sangat besar sekali kemudian dari sisi pengawasannya ya dari sisi pengawasannya juga sudah kita menggunakan namanya NMS ya Network Management System ini sudah sistem terpusat sehingga setiap saat kita bisa tahu kondisi jaringan telekomunikasi kita seperti apa ini sesuatu yang saat ini sedang kita pengembangkan sistem NMS ini ya kemudian nah ini Ropeb nya sebenarnya disini terlihat masih tahun 2022 tapi sebenarnya 2022 ini arahnya lebih ke loop dulu ya kita ingin apa namanya kembangkan semua sistem atau link komunikasi yang ada di Jawa Bali itu ke arah loop ya tetapi nanti di 2023 sampai seterusnya itu nanti sudah ke arah MES sudah ke arah loop yang berjenjang lagi sehingga jauh lebih andal lagi tapi memang ini karena kendala apa namanya investasi juga ya ini memang harus dilakukan secara bertahap ya termasuk juga nanti dari sisi pemeliharaannya saat ini kita sudah sudah kerjasama dengan ICON ya untuk sisi AMC nya atau aset manajemen kontraknya jadi ke depannya itu nanti peralatan-peralatan kita di telekomunikasi itu semuanya akan dipelihara oleh ICON ya dalam hal ini mereka kerjasama dengan hal-hal power dari sisi alhidayanya dan juga nanti dengan SLA yang yang tertentu lah yang standar lah sesuai dengan SKDIR 520 ya dari sisi pemeliharaan kemudian itu untuk sisi telekomunikasi nah sekarang kita baru masuk ke kontrol senternya ya nah kemudian kontrol senter assisting saat ini ya ini sedikit overview ini sistem aja ya bahwa sistem Jawa Bali saat ini peaknya sekitar 27.335 megawatt ya 8 Juni yang lalu sempat naik sistem ya beban tapi kemarin karena pandemi agak rame lagi turun lagi ya mudah-mudahan nanti setelah pandemi turun nanti beban bisa naik lagi ya gitu ya kapasitasnya sekitar 38.500 nah jumlah GI yang kita kelola saat ini sekitar 562 GI terdiri dari 40 GITET dan 522 GARDINO antara penjambah hantar sekitar 23.842 KMS ya dimana 5.800 hampir 5.900 itu SUTEP dan 17 hampir 18.000 itu SUTP ya terapus sekitar 100.000an MVA gitu ya oke sementara untuk dari sisi energy mix kita masih dominan di Batubara gitu ya secara transfer itu pembangkitan banyaknya di timur beban banyak di Barat sehingga aliran daya itu normalnya ke arah Barat ya dari timur ke Barat tapi saat ini juga sedang banyak pembangkitan-pembangkitan di Barat dikembangkan ya ada Jawa 7 ya 2 unit nanti akan ada Jawa 9 dan sebagainya nanti kemungkinan temunya nanti di tengah gitu ya temunya nanti di tengah oke lanjut nah secara proses bisnis jadi seperti disampaikan tadi kita ada satu inter-area kontrol center yang kita sebut namanya Jamali Kontrol Center JCC kemudian ada 5 regional kontrol center ya sini ada RCC jadi untuk JCC dia untuk komunikasi langsung ke pembangkitan 500 ya pengaturan energy management systemnya kemudian juga ke GITET atau SUUTET ini juga pengaturannya langsung ya melalui JCC sementara untuk SUTT maupun pembangkitan di delegasikan atau diperbantukan ke RCC untuk pengaturannya tetap satu koordinasi dari JCC tapi melalui RCC seperti itu secara proses bisnisnya kemudian secara arsitekturnya saat ini seperti disampaikan tadi kita menggunakan distributed kontrol center atau kita menyebutnya multi-site kontrol center dimana dengan multi-site ini semua JCC dan SCC mempunyai database yang sama sehingga bisa saling menggantikan sesuatu sama lain bisa cawang ini bisa menjadi backup kontrol center untuk JCC pernah juga kita coba di Waru yang menjadi backup kontrol center di JCC itu memungkinkan dengan sistem multi-site kontrol center karena secara database selalu terjadi proses sinkron secara regular tetapi sifatnya masih namanya distributed kontrol center secara oke kami lanjutkan nah ini secara penampakannya visualisasinya tadi ya ini di gandul ya mimpi boardnya seperti ini gitu ya posisinya fungsinya untuk management system apa energy management maupun SCC 500 interregional ada di cawang ya sini ada dua kontrol center sebenarnya bersebelahan ya baik di metro maupun di Banten kemudian di Jawa Barat itu di Cigereleng ya kemudian di Jawa Tengah itu di Ungaran di Timur di Waru dan di Bali itu di Kapal ini kira-kira secara visualisasinya tampilannya seperti ini gitu kemudian kami coba lanjut untuk kontrol center jamali masa depan gitu ya nah seperti apa kenapa perlu ada upgrade ya karena tadi ya kontrol center existing ini beroperasi sudah sejak tahun 2005 ya dan akan obsolete sekitar 2021 ya 2021 ini akhir tahun ini kemungkinan akan obsolete di mana hardware non-softwarenya sudah yang existing sudah tidak dikembangkan lagi oleh manufaktur gitu ya nah kemudian servernya juga sudah hampir mencapai kapasitas maksimumnya sehingga tidak dapat juga mendukung pengembangan teknologi yang ada saat ini gitu ya kemudian target utamanya apa dengan adanya upgrade kontrol center ini yaitu bisa dilakukannya efisiensi atau efektivitas operasi sistem jamali di mana nantinya kita akan mengarah ke namanya centralized control center tadi namanya distributed ya sekarang kita ke arah centralized nah di mana dibangunnya rencananya advanced control center ya terjadi dari hanya satu main control center dan satu backup lah backup control center atau kita sebut disaster recovery center ya nah tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi kendali atau proses recovery system ya supaya lebih cepat nah kemudian di sisi lain juga menjawab tentang tentang teknologi masa depan ya baik itu dari sisi perkembangan sistem sendiri perkembangan beban ya kemudian juga perkembangan revolusi industri 4.0 ya mungkin diserapsi teknologi ya dengan banyaknya apa namanya rooftop kemudian ada teknologi baterai dan sebagainya banyak sekali teknologi baru yang dengan control center existing ini tidak bisa diakomodir ya demikian juga perkembangan EBT intermittent ya baik itu PLTS maupun PLTB yang mungkin tahun depan PLTS sudah mulai beroperasi di Jamali ya nah demikian juga kemudian ke depannya mungkin akan ada perubahan-perubahan regulasi ya mengenai model transaksi misalnya seperti power market dan sebagainya ini juga harus ada kesiapan dari sisi control center untuk mengantisipasi hal tersebut kemudian apa keunggulannya dengan adanya ACC ini maka nanti akan mempunyai fasilitas-fasilitas atau fitur yang bisa memprediksi beban EBT intermittent tadi ya atau VRI kadang-kadang VRI variable renewable energy nah itu apa namanya akan sangat bisa di akomodir kalau sudah menggunakan nanti fitur assist ini dimana nanti berbasis artificial intelligence atau deep learning ke arah sana nantinya nah kemudian juga implementasi ADS nanti ADS ada apa namanya jelasannya berikutnya atau automatic dispatch system dan juga advanced dispatcher training simulator nah disamping itu kalau dari sisi jaringannya analisa jaringan juga menggunakan advanced power system analysis atau APSA yang fitur optimal power flow dan juga dynamic security assessment dan juga integrasi dengan WAMS kuat karya monitoring system nah kira-kira nah ini implementasi ADS jadi saat ini kita masih menggunakan sistemnya AGC tadi ya sudah dijelaskan AGC tapi AGC ini misalnya economic dispatch misalnya sudah jalan tetapi misalnya ada pembangkit satu pembangkit trip misalnya atau ada perubahan beban untuk kondisi existing saat ini itu tidak bisa diakomodir dia tidak bisa mengakomodir satu pembangkit trip itu seperti apa itu harus di entry manual lagi nah itu bisa dilakukan kalau kita sudah integrasikan dengan namanya sistem intraday nah sistem intraday inilah yang nanti akan kita integrasikan ke sistem AGC existing gitu ya melalui namanya sistem ADS automatic dispatch system nah disini nanti ada data-data tadi ya untuk kebutuhan peramalan beban STLF tidak hanya STLF tapi juga VRIF gitu ya atau peramalan beban VRI atau peramalan beban EBT intermittent tadi ini sudah digabung melalui aplikasi weather monitoring system ini nah dia sudah bisa meramalkan short term log forecast maupun variable renewable energy log forecast dengan menggunakan tadi teknologi apa namanya artificial intelligence atau deep learning atau artificial neural network kemudian untuk skadanya sendiri juga nanti sudah bisa terkoreksi dengan PMU PMU atau Face Faster Measurement Unit yang ada di lokasi tersebar nah kalau yang existing itu belum bisa diintegrasikan dengan PMU nanti PMU ini akan mengkoreksi state estimator kita yang tadi yang menjadi filternya untuk telemetering itu akan diperbaiki oleh adanya PMU jadi sudah terintegrasi kemudian nanti data ini akan digunakan untuk data-data jeras maupun data aplikasi aplikasi yang ada di SCADA atau di EMS tadi jadi ini memang fitur-fitur tambahan yang nantinya akan sangat membantu untuk dispatcher bisa mengoperasikan sistem terutama bila terjadi adanya penetrasi VRI tadi penetrasi EBT intermittent dengan kondisi sudah seperti ini nanti dispatcher itu sudah bisa sudah tidak ada lagi telepon-teleponan dengan operator semuanya sudah dilakukan secara otomatis kalau misalnya tiba-tiba ada pembangkit trip ada pembangkit yang misalnya di rating itu hanya tinggal di update saja sedikit terutama yang di rating tapi kalau trip itu biasanya otomatis langsung bisa atau misalnya ada perubahan beban yang perambahan beban misalnya perubahan cuaca dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan semuanya secara otomatis ini sudah kami terinspirasi hal ini dari dari KAISO dari California KAISO sudah menerapkan ADS ini ke depannya harapannya di Jawa Mali Jawa Maduro Bali ini bisa kita terapkan ADS ini kemudian ini Apsa tadi Advanced Power System Analysis disini sudah kita integrasikan WAMS disini WAMS sebenarnya sudah ada di sistem kita tapi Master Station Existing kita itu belum bisa beradaptasi dengan WAMS yang ada nanti kita akan integrasikan khususnya untuk perhitungan-perhitungan di Dynamic Analysis atau Dynamic Security Assessment di Voltage Stability Transient Semua Signal maupun juga nanti di Timal Power Flow ini semuanya nanti bisa menggunakan data-data WAMS atau PMU yang mengkoreksi data-data State Estimator karena setiap karena setiap data-data Dynamic Analysis ini atau Dynamic Security Assessment ini pasti akan menggunakan sumber datanya dari State Estimator itu juga kita akan integrasikan dengan GIS atau Geographical Information System nanti ini juga akan membantu kita untuk melihat secara real-time kondisi-kondisi di lapangan itu seperti apa itu semua nanti akan terintegrasi di Advanced Control Center ini itu kira-kira nanti fungsi dari Advanced Power System Analysis ini kira-kira seperti itu lanjut nah ini tadi contohnya WAMS ini sebenarnya sudah sudah beroperasi di sistem Jamali kita menggunakan sistem WAMS yang menggunakan merek Cell tetapi saat ini memang masih proses pengembangan terutama dari sisi PMU-nya maupun dari sisi server-nya ini nanti harapannya dengan sambil berjalannya waktu pengembangan ACC WAMS ini juga semakin baik dan arahnya nanti sudah tidak hanya WAMS tapi juga ke arah WAMPAC oke nah ini konsepnya tadi jadi konsepnya adalah yang sebelumnya distributed control center dimana satu interregional control center atau satu JCC dan ada lima RCC RCC Jakban Jawa Barat Jawa Teng Jatim dan Bali ada lima itu nanti hanya ada tinggal dua satu nanti tetap di gandul rencananya namanya main control center kemudian nanti satu DRC atau disaster recovery center itu nanti lokasinya kira-kiranya tapi juga belum pasti di Jawa Timur kenapa dipilih seperti ini karena untuk memastikan jaraknya cukup jauh jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi geografis misalnya gempa dan sebagainya di Jakarta tidak terlalu pengaruh ke Surabaya misalnya kira-kira seperti itu pertimbangan tapi ini pun juga masih proses desain karena pembangunannya juga masih proses tahap desain tapi kira-kira konsepnya seperti itu kita lanjut nah kira-kira nah ini JCC SST mungkin sebagian besar sudah pada tahu ya ini gambar gedung miring ya mungkin kalau para mantan P3B sudah tahu lah ya mungkin dari zamannya Pak Jiteng waktu membangunnya ini ya ini gedung miring masih kita operasikan sampai saat ini ya tadi DTS itu ada di sini nih kita operasikan di sini DTS sementara teman-teman dispatcher itu di lintai 1 gitu ya nah kemudian kita nah ini tadi kira-kira gedung miring tadi ya rencana lokasi MCC itu kira-kira di sebelahnya gitu ya sekarang ini gedung parkiran ya nanti kita mau buat ada namanya skybridge ya di tengah-tengah gitu ya menghubungkan gedung lama tetap kita akan gunakan JCC yang lama tetapi nanti kita akan integrasikan dengan MCC yang baru kira-kira seperti itu ya future MCC lah istilahnya gitu ya yang kira-kira desainnya kira-kira ya kira-kira seperti ini nantinya ya kira-kira desainnya seperti ini gitu ya tapi ini juga masih masih rencana lah ya begitu masih tentatif lah masih sangat tentatif nah kemudian di RC itu kira-kira tadi seperti disampaikan kira-kiranya di Jawa Timur kira-kira sudah ada dapat bayangan lokasinya ya di RC kemudian kira-kira nanti bangunannya kita coba rancang seperti seperti mal kira-kira seperti itu ya tujuannya tadi apa namanya mengaburkan lah bahwa ini sebenarnya tidak terlihat seperti sebuah kontrol center tapi lebih seperti bangunan mal atau perkantoran tapi sebenarnya disini ada fungsi vital untuk backup control center kira-kiranya seperti itu tapi nantinya mungkin akan banyak berubah pada saat proses desainnya seperti itu ya nah kemudian nah ini rencana kontrol roomnya ya ini sebenarnya adalah gambaran yang ada di CAISO ya di California ISO kami coba istilahnya terinspirasi lah ya karena karena mereka itu seperti sister company kita lah ya sudah beberapa kali juga kerjasama mereka kunjungan ke kita gitu ya kemudian kita juga ada mengirim beberapa dispatcher maupun staff operasi untuk magang di sana jadi sudah cukup baik lah komunikasinya sebenarnya tahun lalu juga kita akan mengirim staff juga cuma karena kendala pandemi ya tahun lalu dan tahun ini belum ada dilanjutkan proses magang tapi mudah-mudahan setelah pandemi kita semakin komunikasi lah tapi kira-kira seperti ini ya saat ini kalau di JCC itu hanya tiga ya yang shift ya beda kalau di apa di CAISO itu ada sekitar 15 orang ya apalagi bisa lebih karena mereka juga mengelola market mereka juga berfungsi sebagai market operator nah tapi kalau untuk sistem operator kami pikirkan sekitar 15 orang nanti ya lagi nanti ada khusus untuk yang balancing untuk pengaturan pembangkitan ada khusus untuk switching karena nanti switchingnya tidak hanya satu lokasi ya tapi tersebar seluruh Jawa-Bali gitu ya mulai dari Jakban atau dari Jumbarat Jawa sampai ke ujung timur di Bali gitu ya jadi memang switching dispatcher nanti akan cukup banyak kemudian juga ada EMS Engineer ini nanti yang akan mengoperasikan aplikasi-aplikasi EMS gitu ya itu yang reliability Engineer juga nanti untuk aplikasi NA-nya gitu ya bagaimana coating yang ada ada Engineer khusus yang sifatnya shift ya kemudian ada klien representatif ini pelaporan loksip dan sebagainya ini juga khusus ada orangnya ini juga ini ada koordinatornya juga IT dan sekadar-sekadar juga kita shiftkan selama ini kan tidak shift ini nanti juga akan di shiftkan atau akan dimasukkan sebagai tim yang apa namanya tim yang ber piket lah ya bekerja secara piket jadi sekitar 15 lah kalau bayangkan kami saat ini tapi nanti mungkin bisa bisa tambah kurang lah kira-kira gitu ya kira-kira seperti itu kalau secara timeline-nya ya saat ini baru di TW3 atau di semester 2021 yang kita masih mencari konsultan gitu ya mencari konsultan untuk pembangunan ini kita harapkan itu bisa selesai di akhir 2023 jadi di awal 2024 untuk baik itu untuk bangunannya maupun untuk sistem sekadanya nah itu kira-kira jadi masih sekitar 2 setengah tahun lagi lah 2 setengah tahun lagi ini ACC ini paling cepat akan beroperasi gitu ya tapi karena tadi sudah disampaikan kita kondisinya sudah obsolete ya menjelang obsolete maka kita perlu buat mitigasi ya menunggu sampai ACC itu beroperasi kita lakukan seperti apa bahwa untuk kondisi saat ini sudah ada end of life ya atau obsolete tadi dimana tidak ada dukungan pengembangan nah kita sudah buat kontrak pembiaraan dengan manufaktur sudah berjalan kemudian juga kapasitas database juga menjelang overload kita sudah lakukan pengadaan pengadaan tambahan storage ya sudah selesai dan juga material cadang ya HMI dan sebagainya server juga obsolete ini juga sudah kita cadangkan untuk 3 tahun ke depan ya jadi harapannya dalam 3 tahun ke depan sistem SST masih bisa operasi dengan baik lah sudah dimitigasi dari sekarang gitu ya nah itu dari sisi peralatannya bagaimana dari sisi proses bisnisnya ya nah ini kira-kira roadmapnya WIP2B Jamali ya sampai dengan 2024 dari ini kami mengambil dari RGP kami ya di WIP2B ada 3 tahap pertama fase gitu ya namanya fase konsolidasi saat ini ya proses konsolidasi di WIP2B perkuatan dan konsolidasi tetap fokus kepada keandalan kualitas ekonomis dan transparansi ya itu diperkirakan sampai dengan akhir tahun ini kemudian tahun depan kita sudah mulai masuk ke fase transformasi ini sejalan dengan mulai akan dibangunnya nanti ACC ya sambil dibangunnya ACC sambil melakukan transformasi juga kepada teman-teman di WIP2B kenapa? karena fungsi bisnisnya nanti akan berubah besar berubah jauh ya karena sebelumnya ada 5 RCC nanti hanya akan ada satu kontrol center main kontrol center dan satu DRC bahkan DRC sendiri pun nanti ke depannya hanya hanya segelintir orang gitu ya sebagai backup sehingga fungsi RCC tadi akan hilang gitu ya nah ini perlu dilakukan sosialisasi dan transformasi di internal P2B supaya tidak terjadi apa namanya adanya demotivasi misalnya atau ada efek kejut lah ya karena ada perubahan yang cukup drastis nah ini dipikirkan dalam 2 tahun ini dilakukan fase transformasi ya nah diharapkan nanti di 2024 itu kita sudah masuk ke fase ISO ya independent system operator ya karena seperti tadi kita punya benchmark seperti yang ada di KAISO tadi ya supaya bisa kita benar-benar fokus hanya kepada keandalan kualitas ekonomis dan transparansi nah terutama transparansi nah ini ISO ini syarat utamanya adalah harus ada transparansi di sini nah ini yang mungkin harus harus dimulai di apa namanya dikembangkan lah ya nah targetnya tadi sesuai dengan visi sama dengan visi PLN juga menjadi sistem operator terkemuka ya di Asia Tenggara gitu ya dengan indikasinya apa namanya zero blackout zero downtime zero accident zero legal dispute ideal working environment dan jauh kembali profit ya sama seperti sekarang kita jauh kembali masih bisa profit ini kira-kira nanti jadi indikatornya kalau kita sudah sudah bisa menjadi sistem operator yang terkemuka di Asia Tenggara nah berikutnya adalah sedikit konsep tapi ini sifatnya hanya konsep ya masih sangat mungkin berubah mengenai proses bisnis operasi sistem Jamali ya ke depannya jadi assisting kita masih seperti ini ada GM-nya ada SRM-nya kemudian ada lima unit apa namanya pengatur beban tersebar sesuai dengan lokasi di kontrol center nah tapi dengan hilangnya kontrol center kemungkinan fungsi operasi di RCC akan hilang nah nanti fungsinya nanti hanya akan diganti dengan fungsi pemenyaraan fungsi pemenyaraan itu pun nanti mungkin ini juga masih konsep hanya dibagi tiga di barat tengah dan di timur dan mungkin ini juga dengan berkembangnya AMC kita nanti hanya berfungsi sebagai aset manager bukan aset pemenyaraan tapi aset manager saja gitu ya ini 2024 nah tetapi arahnya seperti tadi juga kita akan ke arah ISO ini JISO jamali ISO nah nanti mungkin ya konsepnya nanti akan menjadi satu anak perusahaan tersendiri gitu ya yang nanti bisa bersifat independen supaya bisa berifat independen nanti seperti misalnya ICON atau IP atau PJB gitu ya nanti ada di rootnya sendiri ini hanya konsep aja nanti sangat banyak hal-hal yang mempengaruhi hal ini itu saya rasa dari kami sebagai penyampaiannya jadi kami sedikit mengutip kata-kata dari Henry Ford ya tadi sudah banyak visi-visi rencana-rencana tapi kalau disampaikan vision without execution is just hallucination but execution without vision become a nightmare jadi kalau kita punya visi pun tanpa di eksekusi juga hanya angan-angan tapi kalau eksekusi pun tanpa ada visi tanpa ada satu yang kita tujukan juga bisa jadi lebih buruk kira-kira seperti itu demikian mungkin penyampaian dari kami mohon maaf kalau tadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pas disampaikan kami mohon maaf kami selanjutnya kembalikan ke Pak Ali silahkan Pak Ali baik terima kasih Adani yang telah memberikan paparan yang sangat menarik ini jadi ini mungkin bagi rekan-rekan bagi saya sendiri ini sudah mulai cerah ibaratnya seperti mulai cerah terkait dengan masalah Skaratel ini Pak Dani jadi ini nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab Pak Dani Pak Dani waktunya masih longgar Pak Dani masih Pak masih longgar Pak Bob longgar juga Pak Bob Pak Bob masih longgar juga jadi ini banyak sekali pertanyaan Pak Dani jadi dari sini kelihatan demikian semangatnya rekan-rekan dalam belajar ini kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama nah ini mohon penanya di sini nanti monitor ya monitor kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas nanti bisa langsung menyampaikan apa yang perlu dijelaskan kembali ya baik ini pada pertanyaan yang pertama di sini ini ini berasal dari Pak Sutibyo Pak Sutibyo ini juga alinya di sini ini Pak Dani mohon informasi berikut ini ada tiga Pak jadi yang pertama adalah seiring dengan perkembangan implementasi defense scheme di sistem Jawa-Madura-Bali bagaimana updating replikanya pada dispatcher training simulatornya itu yang pertama kemudian yang kedua wah ini ada bahasa SEMSKA Kravnat kontrol room di Swedia memiliki backup kontrol center yang lokasinya tidak pernah diumumkan ke Halayak bagaimana strategi backup kontrol center untuk sistem Jawa-Madura-Bali ini Jamali ini yang kedua kemudian yang ketiga migrasi dari scheme LFC ke AGC memerlukan effort pada perangkat kontrol di pembangkit existing bagaimana strategi implementasinya terima kasih jadi itu pertanyaan dari Pak Sudibio ada tiga poin yang ditanyakan disitu monggo silahkan Pak Dhani baik terima kasih Pak Ali terima kasih Pak Dhibio Pak Dhibio ini guru saya dulu waktu upgrade di sini Pak saya waktu itu jadi kami coba sampaikan Pak jadi mengenai defense scheme di DTS jadi ini memang sesuatu yang perlu menurut kami meskipun tidak bisa secara pasti atau secara eksak secara apa adanya karena memang defense scheme itu sesuatu yang secara apa ya secara desain tidak terintegrasi dengan dengan skada ya atau skada IMS kita tapi masih memungkinkan Pak masih sangat memungkinkan kita kita ini kan ya Pak kita apa namanya kita simulasikan ya karena memang di apa namanya di DTS itu ada fungsi-fungsi proteksi juga sebenarnya disana ada fungsi-fungsi proteksi misalnya kalau ada apa namanya namanya IBT lah misalnya ya ada IBT paralel misalnya di Cawang misalnya ya satu sudah sudah terpasang defense scheme or OLS misalnya kemudian kita pasang defense scheme disana misalnya satu IBT trip kemudian bagaimana sistem merespon gitu ya itu memungkinkan sebenarnya secara DTS karena memang di DTS juga ada fitur untuk proteksinya kita bisa lengkapi juga dengan fungsi OCR nya gitu disitu dan OCR nya juga OCR yang bisa definite mau sistemnya inverse very inverse dan sebagainya standar inverse itu bisa Pak ada ada fiturnya gitu ya di ini ya di DTS kita saya rasa juga Pak Pak Dibio tau lah mungkin Pak Dibio cuman merimain aja kita lah mungkin nantinya itu ada Pak di DTS itu yang existing ya saya rasa kalau yang kedepannya juga pasti akan ada juga tapi intinya defense in defense scheme baik itu misalnya OLS, OGS, UFR itu juga bisa Pak UFR juga sama misalnya ada pembangkit trip tentunya nanti dia akan men-trigger ada frekuensi turun sesuai dengan respon yang ada di sistem nanti kita sudah bisa set beban-beban tertentu dia akan trip atau akan lepas di frekuensi tertentu itu ada Pak ada settingannya di DTS juga jadi baik itu hampir semua lah hampir semua relay-relay yang ada di peralatan baik relay arus relay tegangan relay frekuensi itu semuanya bisa kita implementasikan di DTS juga atau di sepacar training simulator jadi itu pertama Pak kedua mengenai backup kontrol room tadi ini memang sengaja kami presentasikan karena ini sifatnya masih rencana ya Pak memang secara aturannya namanya juga backup ya seharusnya tidak boleh tidak boleh disampaikan ke umum tapi karena ini sifatnya masih rencana dan masih jauh juga dari implementasi tetapi nanti pada saat sudah diputuskan oleh manajemen sudah disepakati tentunya ini menjadi sesuatu yang konfidensial Pak ini sifatnya masih gambaran saja seperti kami sampaikan tadi sifatnya masih konsep tapi pada saat nanti diimplementasikan tentu kita seperti yang sampaikan tadi kita akan rancang seperti bukan sebuah kontrol center gitu beda dengan seperti misalnya nanti GCC kalau GCC memang sudah sudah didicated akan menjadi main kontrol center tentunya pengamanannya pun akan khusus gitu Pak orang begitu masuk disitu pun akan terlihat bahwa ini suatu objek vital nasional gitu ya opitnas gitu tapi akan berbeda kalau untuk backup control center misalnya itu akan kita samarkan lah kita samarkan tetapi memang saat ini sepertinya seolah-olah kita tunjukkan tetapi nantinya jika sudah implementasikan tentunya akan kita coba samarkan supaya tadi Pak security-nya akan jauh lebih lebih tinggi kira-kira seperti itu Pak di bio nah mengenai LFC AGC ini juga menarik sekali Pak terima kasih untuk pertanyaannya ini sedang kita implementasikan dan ini juga suatu apa ya permasahan yang kemarin timbul di kita bahwa cukup banyak pembangkit saat ini yang sudah beroperasi dengan LFC nah kalau kita ubah menjadi AGC tentunya perlu ada apa namanya penyesuaian gitu ya dan itu perlu biaya juga nah tadi seperti disampaikan tadi strateginya adalah kita tetap menggunakan skema yang lama Pak kita tetap menggunakan skema N-level P0PR gitu ya masih sama LFR LFA itu semuanya masih kita gunakan sama meskipun sebenarnya LFC ini punya sinyal yang jauh lebih besar itu lebih banyak yang lebih kompleks daripada AGC AGC itu sinyalnya jauh lebih simple sebenarnya nah cuman karena sudah terinstall kita tetap bisa akomodir tetapi N-levelnya yang kita buat parsial Pak nah itu sangat memungkinkan jadi dengan N-level yang parsial sebenarnya sudah melakukan fungsi AGC juga jadi sebenarnya saat ini yang fungsi-fungsi LFC yang ada di pembangkit seperti di Priok misalnya gitu ya seperti di Moratawar di Tambalorok itu sebenarnya beroperasi dengan LFC tapi berbasis AGC sebenarnya jadi dia sudah spesifik hanya untuk unit tersebut gitu N-levelnya demikian mungkin Pak jawaban dari kami Pak di BIO mudah-mudahan bisa terima kasih boleh menambahkan sedikit Pak Ali silahkan Pak Tipion Pak Dhani tadi terkait dengan yang DRC ya DRC itu apakah replikanya nanti dari GCC yang akan dibangun nanti ya kemudian apakah hanya seperti ROKD yang ada sekarang Pak ruang kendali operasi darurat apakah itu atau yang benar-benar replika dari GCC yang nanti akan di upgrade tadi Pak baik terima kasih Pak di BIO jadi ini benar-benar backup control center Pak bukan backup control room bahkan kalau di DRC apa namanya di di ROKD namanya sekarang crisis center itu sebenarnya bukan backup Pak itu hanya untuk monitoring manajemen jadi tujuannya kalau di crisis center atau ROKD itu bagaimana supaya manajemen ya baik itu misalnya dari WIP2B P2B maupun dari PLN Pusat misalnya nanti datang seperti kemarin ada kunjungan Wamen ada kunjungan Pak Diro juga beberapa BOD hadir ke Gandul kita arahkan ke crisis center tujuannya supaya tidak mengganggu operasional di dispatcher misalnya pada saat terjadi pemulihan misalnya itu kan rame Pak biar teman-teman di dispatcher fokus hanya untuk memulihkan sistem tidak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan manajemen nah itu manajemen nanti akan ada tim khusus di crisis center untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau misalnya pers pers itu nanti pasti akan banyak mengenai kapan harus kapan bisa dipulihkan dan sebagainya itu nanti crisis center yang menjawab tapi itu bukan backup control room atau bukan backup control center itu hanya untuk semacam apa namanya kepanjangan tangan untuk pers untuk kehumasan atau bagaimana dashboardnya manajemen untuk bisa melihat memantau kondisi sistem secara real time nah sebenarnya kondisi saat ini kondisi existing saat ini dengan multi-site control center itu sebenarnya mereka sudah bisa berfungsi sebagai backup control center Pak dan itu sudah beberapa kali setiap 6 bulan kita simulasikan jadi seolah-olah ada kondisi disaster di JCC terus kemudian kita sudah buat SOP-nya dulu kita nyatakan bahwa JCC tidak bisa berfungsi seluruh energy management dikendalikan oleh misalnya Cawang bisa Pak langsung teman-teman di Cawang mengendalikan pembangkit-pembangkit seluruh Jawa Bali itu dari Cawang itu sudah sudah ada SOP-nya dan sudah pernah beberapa kali disimulasikan demikian juga di Waru biasanya kita ambil dua contoh saja Pak hanya di Jakarta dan di Waru tapi sebenarnya di control center lain dengan sistem multi-site ini sudah bisa Pak untuk backup control center tapi sifatnya kan tadi Pak sifatnya adalah distributed distributed control center yang kita lihat di perkembangannya teknologi control center teknologi saat ini hanya semuanya ke centralize makanya kita arahkan ini menjadi satu centralize supaya tadi lebih efisien dan lebih efektif terutama mempercepat pemulihan tetapi kalau fungsi backup control center sebenarnya dengan sistem yang saat ini pun sudah sudah bisa dan bahkan lebih banyak Pak artinya sudah ada lima backup control center yang bisa ada di Jawa Bali misalnya kalau GCC ada suatu kondisi darurat emergensi atau apapun yang tidak direncanakan itu sudah bisa di handle oleh di Cawang misalnya atau di Warui yang selama ini sudah menjadi beberapa kali kita uji demikian Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dhani berarti ROKD masih ada di GCC yang tahap ke depan nanti yang sudah automatic systemnya itu tadi ya rencananya tetap seperti ada bahkan mungkin nanti di gedung lama itu kita akan fokuskan hanya untuk ke arah administrasi Pak termasuk juga crisis center jadi mungkin akan lebih besar lagi nanti Pak untuk fungsi ROKD-nya atau fungsi crisis center-nya nanti bisa lebih besar lagi dengan fungsi GCC lama ini kita fungsikan lebih ke administrasi atau untuk kepelatihan kira-kira seperti itu Pak Baik Terima kasih Pak Dhani Kembali Pak Ali Terima kasih Pak Dhani atas pertanyaannya yang menarik ini jadi menambah wawasan lebih luas lagi Ya baik kita sekarang ke pertanyaan kedua yaitu yang berasal dari Pak Jamurlasin Halo Pak Jamur monitor mengingat pada gateway terhubung dengan energi salah satu diantaranya adalah energi manajemen apakah AMR masih diperlukan atau diintegrasikan saja dengan power dispatch pertanyaannya seperti itu Pak Terima kasih Pak Langsung kami jauh ya Pak Ya langsung saja Baik Jadi terkait AMR Pak Jadi memang saat ini pun AMR itu sudah sudah kita integrasikan Pak beberapa apa namanya peralatan-peralatan AMR itu sudah kita pakai juga untuk fungsi sekadar sebenarnya ini kondisinya karena peralatan-peralatan remote station di sekadar kita ini sudah apa ya cukup tua gitu sementara kebutuhan investasinya besar sehingga harus bertahap nah sementara yang paling siap untuk akurasi adalah di sisi AMR jadi memang sebagian AMR sendiri sudah kita sudah kita integrasikan ke atau kita pakai ya untuk kebutuhan-kebutuhan memperbaikilah memperbaiki telemetering yang ada di di sekadar gitu nah kedepannya juga nanti kalau memang karena kan kita tidak tahu Pak kondisi telemetering kita seperti apa ya itu akan sangat lebih bagus kalau kita punya banyak backup peralatan telemetering baik itu misalnya dari remote station atau dari bagian dari sekadar utama atau bisa kita backup dari alat-alat AMR atau alat-alat metering transaksi bahkan juga bisa dari PMU PMU juga bisa nanti kita kita fungsikan untuk sebagai backup telemetering jadi kedepannya semua peralatan-peralatan yang bisa men-support untuk kebutuhan sekadar akan kita coba jadikan redandan kita dibuat jadi sesuatu yang meningkatkan keandalan jadi nanti tinggal kita lihat mana yang paling akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sistem kira-kira seperti itu Pak mungkin kalau jawaban kami untuk pertanyaan bagaimana Pak Jamur sudah cukup puas atas jawaban Pak Dani mudah-mudahan puas ya Pak Jamur dan sekarang kita sampai ke pertanyaan Pak Henderman jadi pertanyaan Pak Henderman ada dua di sini yang pertama adalah dengan fasilitas DTS apakah kejadian breakout 4 Agustus 2019 sudah dibuat modeling dan simulasi defense scheme-nya yang pertama kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan sekadar dengan sistem wide area monitoring sistemnya itu ada dua pertanyaan itu Pak Dani silahkan Pak Dani Pak Henderman monitor Pak monitor Pak baik terima kasih Pak Henderman untuk pertanyaannya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai fasilitas DTS ya Pak ya dispatcher training simulator atau ada yang juga menyebut operator training simulator ya tadi seperti kami sampaikan ini lebih seperti kalau untuk pilot itu flight simulator ya alat untuk melatih kemampuan ya atau kesiapan teman-teman dispatcher dalam mengoperasikan sistem gitu ya jadi seperti kejadian BO 2019 itu sebenarnya secara database itu semua tercatat Pak semua tercatat apa yang ada di sekadar itu tercatat di apa namanya di DTS artinya DTS itu bisa meng-capture data-data yang tersimpan di sekadar jadi kalau secara aturan Pak tidak hanya gangguan BO 4 Agustus setiap jadi kalau ini kebetulan karena pandemi ya Pak ya kalau tidak ada pandemi sebenarnya secara regular itu minimal 3 bulan sekali lah gitu ya minimal 3 bulan sekali kalau dispatcher GCC bahkan sebulan sekali kalau dulu sebulan sekali itu harus pernah training di DTS kalau yang di GCC karena kan dia tinggal naik 3 lantai aja ke situ ya dari lantai 1 ke lantai 4 ke lantai 5 nah itu kenapa kita buat seperti itu tadi itu tetap mereka itu apa namanya tetap aware atau tetap siap karena tadi ya gangguan ini kan datangnya belum tentu kapan bisa jadi dia sudah bekerja 10 tahun tapi bisa jadi yang dihadapi itu hanya gangguan-gangguan kecil seperti misalnya gangguan BO 2019 kan hanya 1 atau 2 sif aja yang mengalami merasakan bagaimana rasanya kondisi blackout itu yang sif lain kan belum tentu Pak mereka kan bisa jadi beruntung tidak pikir saat itu tapi dari sisi pengalaman mereka gak dapat bagaimana merasakan blackout itu tapi dengan adanya DTS itu bisa kita beri perasaan itu sama ke semua dispatcher yang ada di gandul atau di setiap kontrol center dengan mereka dilatih dengan kondisi yang sama itu yang salah satu tujuan DTS tadi itu Pak jadi itu makanya dulu itu DTS itu kalau ujian zaman saya mengalami itu setiap bulan sekali itu harus ada mereka pernah di sana tidak harus blackout bisa jadi mungkin pengaturan sistem biasa atau gangguan kecil atau apapun tapi mereka tetap punya sense dan siap untuk setiap kondisi karena tadi gangguan ini datangnya gak bisa diatur-atur bisa jadi yang pengalamannya 10 tahun mengatasi gangguan parsial aja belum pernah bukan karena apa-apa karena beruntung beruntung pada saat piket aman-aman aja tapi ada yang baru 6 bulan kerja sudah mengalami blackout jadi masa operasi itu tidak selalu menjamin keahlian dalam atau mengalami kondisi gangguan tapi dengan adanya DTS diharapkan semuanya punya level pengalaman yang sama masih pun dalam taraf simulasi nah itu jadinya sebenarnya tidak hanya terbatas ke gangguan BO 4 Agustus tapi seluruh jenis gangguan yang mungkin di sistem itu seharusnya semua dispatcher pernah mengalaminya Pak di DTS sehingga mereka siap Pak jadi pada saat nanti kejadian itu ada datang mereka gak blank lagi oh ini sudah pernah saya alamin Pak masih pun di DTS nah itu pertama kemudian bagaimana hubungan sekadar dengan WAMS tadi Pak ya tadi ya kami sampaikan Pak jadi saat ini memang dua-duanya sudah beroperasi di Jawa Bali ya sekadar sudah ada WAMS sudah ada tapi karena keterbatasan sekadar yang saat ini WAMSnya itu belum bisa terintegrasi Pak belum bisa terintegrasi khususnya PMU-nya ya PMU-nya untuk bisa mengoreksi state estimator tapi ke depannya seperti yang disampaikan tadi dengan teknologi yang baru nanti kita akan persyaratkan ini akan menjadi satu persyaratan utama supaya WAMS atau PMU itu bisa terintegrasi dengan baik ke sistem Skada Skada lah sistem Skada yang akan datang tidak hanya PMU bahkan juga tampilannya Pak karena di Skada itu ada namanya Dynamic Security Assessment itu hampir mirip dengan tampilan WAMS yang ada saat ini itu nanti bisa diintegrasikan untuk mendapatkan suatu hasil yang paling optimal itu kira-kira jawaban dari saya Pak Henderman mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih Pak bagaimana Pak Henderman cukup puas baik Pak Pak jadi perlu berapa PMU untuk suaranya agak suaranya ya silahkan Pak Henderman perlu berapa PMU supaya bisa terintegrasi karena WAMS itu kan PMU base betul Pak jadi sebenarnya perlu berapa PMU itu sebenarnya gak ada persyaratan artinya semakin banyak PMU semakin detail kita bisa mengetahui sistem jadi sebenarnya tidak ada persyaratan secara jumlah tapi kalau semakin sedikit PMU yang terwakili di sistem maka semakin sedikit kondisi sistem yang bisa kita monitor idealnya setiap titik di sistem itu terutama yang titik-titik yang simpul atau titik-titik yang strategis yang penting itu semuanya sudah terwakili di PMU idealnya seperti itu Pak saat ini memang kelebihan kondisi kita ada diuntungkan karena kita punya banyak DFR yang baru ini yang punya fitur PMU atau namanya sudah mendukung protokol IEEE C37118 nah itu protokol untuk synchrovisor untuk WAMS ini nah itu kita sudah punya ratusan Pak DFR tersebar yang punya fitur WAMS itu atau fitur C37118 nah jadi sebenarnya kalau untuk PMU sekarang saat ini kita sudah tidak bermasalah karena sudah banyak sekali DFR tersebar tinggal bagaimana meng-capture itu di server WAMS-nya dengan baik dan bagaimana bisa kita men-settingnya karena ternyata WAMS ini juga perlu ada settingan Pak perlu ada tuning juga perlu ada tuning juga untuk memastikan bahwa data WAMS atau data PMU yang kita capture itu dari lapangan itu di server WAMS itu benar-benar bisa tergambarkan dengan apa adanya atau dengan baik dengan akurat demikian Pak mungkin jawaban dari kami baik terima kasih Pak Dhani terima kasih Pak Dhani tapi boleh sedikit menambahkan ya Pak Dhani ini kalau misalkan nanti sistem kita sudah beres katakanlah seperti itu tadi kan ada salah satu aspeknya disitu adalah contingency plan-nya nah ini apakah kalau misalkan nanti sistemnya sudah selesai kemudian terjadi blackout seperti yang peristiwa 4 Agustus itu apakah itu dimungkinkan untuk lebih survive untuk sistem kita katakanlah misalkan pembangkit-pembangkit tidak sadan semua begitu Pak Dhani baik terima kasih Pak Ali kalau kami coba menjawab Pak jadi ini kan namanya tadi kita kalau menyebutnya Pak ada kunci kesuksesannya ada 3 bagian utama dari sisi teknikal sistemnya kemudian dari manajemen infrastruktur maupun dari sistem orang jadi ketiga aspek ini harus benar-benar siap Pak artinya gini artinya meskipun kita punya advance control center yang begitu canggih luar biasa hebatnya tetapi secara manajemennya SOP-SOP-nya tidak didukung terus implementasi pengawasan dari manajemen tidak baik itu akan kurang apalagi kalau people systemnya misalnya dispatcher-dispatchernya tidak mumpuni tidak dilatih dengan baik tidak persiapan baik artinya dari sisi TS-nya tadi teknikal sistem itu seperti membajar artinya tiga-tiga ini harus saling optimalkan Pak artinya teknikal sistem juga tidak hanya di sisi kontrol center karena semuanya kan terlibat Pak ada di kontrol center atau di sistem P2B lah kita anggap ya kita di kontrol center maupun di remote station di link komunikasi anggaplah kita sistem sekadarnya sudah oke gitu Pak kan kita juga perlu kesiapan dari sisi pembangkit dari sisi teman-teman transmisi jadi semua pihak yang terlibat ini harus benar-benar aktif seharusnya kalau misalnya hal ini sudah terjadi ya mudah-mudahan blackout itu juga tidak ada seharusnya Pak ini kan seringkali blackout ini kan bukan satu single event blackout ini kan adalah multi event yang berapa terjadi bersamaan gitu Pak itu kan kalau saya lihat filosofinya kan seperti itu Pak ya jadi mungkin sebenarnya sering ada single-single event yang terjadi di sistem tapi karena tidak bersamaan tidak mengakibatkan suatu gangguan meluas atau blackout bahkan karena terjadinya bersamaan dan sistem tidak siap atau defensifnya tidak siap terjadilah blackout jadi seharusnya kalau tiga aspek tadi itu benar-benar dijaga kita bisa minimalkan single-single event tadi itu tidak terjadi bahkan tidak perlu ada terjadi secara bersamaan artinya ya mudah-mudahan blackoutnya pun tidak perlu terjadi itu pemikiran saya kira-kira seperti itu Pak Ali jadi kita tidak perlu menunggu blackout untuk membuktikan bahwa ACC ini sesuatu waktu yang baik itu Pak harus teruji semua ya terima kasih Pak Dhani nanti Pak Bantu jawab oh ya mohon ke Pak Jiten silahkan Pak Jiten silahkan Pak saya mohon ke silahkan P2B terus saya mantan P2B saya cerita fakta apa yang terjadi waktu blackout tanggal 14 Agustus 2019 itu ya pertama kenapa relay load settingnya menurut saya ada dugaan load settingnya kurang baik sistemnya sampai tidak ada islanding yang bagus dan waktu itu beberapa hari kemudian saya dengan Pak Edi Widiono satu grup mantan-mantan PLN ini bicara soal kejadian blackout itu saya tanya ini kalau mau bicara blackout panggil orang yang proteksi karena ini frekuensi rendahnya bagaimana island ini kok kurang baik itu Pak Wirawan sama Pak Tribadika Darisman tolong dipanggil oh dia lagi dipakai sekarang lagi nyetel relay kejadian itu menandakan bahwa bayangin orang relay yang sudah pensum 10 tahun dipanggil lagi suruh nyetel relay berarti tidak ada kaderisasi orang proteksi di PLN itu ini kalau terdapat sekarang mungkin agak takut mau ngomong gitu saya ngomong kenyataan itu pribadi soalnya lagi nyetel relay terus yang kedua saya tahu dari bimbingan skripsi saya sebetulnya sudah tidak boleh bimbing skripsi karena saya hanya S1 tapi prakteknya bimbingan sukarela itu banyak sekali datang ke saya gitu-gitu ya datang waktu dia mau bikin skripsi tentang blackout itu tolong tanya ke Suralaya itu kenapa recovery-nya lama itu bypass sistemnya gimana ternyata orang Suralaya tidak ngerti itu bypass sistem bypass sistem itu itu memang khusus di PLN itu PLT UNO pakai bypass sistem supaya bisa recovery-nya cepat tidak ngerti terus waktu itu waktu kejadian itu coba UMAS PLN itu mengumumkan bikin lama itu karena unit PLTG di Suralaya trade aku sampai ke unit PLTG yang mana saya tanya itu PLTG mana di Suralaya oh bukan itu PLTU nah itu dalam keadaan darurat UMAS itu harus langsung dibawah dan tidak boleh bikin statement yang salah begitu itu fatal itu harus dikoreksi ini menandakan bagaimana mundurnya manajemen PLN itu kalau dipegang bukan engineer forum ini membuktikan betapa beratnya sistem engineering di sistem ini kalau dipegang diurutnya bukan orang PLN orang bilang diurutkan tidak langsung memang tidak langsung tapi mengarahkan tidak bisa mengarahkan bahwa harus ada kaget proteksi harus itu orang-orang operator itu di di refresh di push di kelas dengan perkembangan itu sebagai top manajemen mengarahkan mengarahkan tidak bisa itu kalau bukan engineer itu saya keluarkan pada kesempatan ini betapa pentingnya engineering ini saya sangat menghargai inisiatif mengadakan forum ini itu saja Pak terima kasih Pak Jitun jangan diterapkan P2P terus yang harus mengarahkan manajemen PLN ini ya ya baik terima kasih Pak Jiteng atas penyampaiannya sekarang ini Pak Bob nanti juga bisa menambahkan langsung saja Pak Bob kalau misalkan ada sesuatu ini sekarang kita sampai pada pertanyaan berikutnya yaitu yang disampaikan oleh Pak Joko Mulyadi pertanyaannya adalah apakah semua status perubahan on load tab changer atau OLTC trafo di GIG wilayah Jamali sudah semua termonitor dengan sistem skada yang dapat diakses timestampnya nah untuk kebutuhan analisis jika terjadi gangguan atau kerusakan trafo nah itu pertanyaannya itu Pak dan jadi apakah ini sudah tercatat semua di dalam sistem skada langsung dijawab ya Pak Ali ya ya langsung saja baik terima kasih pertanyaannya Pak Joko Mulyadi jadi secara TIP secara teleinformasi plannya skada OLTC itu juga termasuk yang dicatatat Pak ya artinya termasuk data-data kalau kita bilang itu data-data digital lah ya data digital yang akan dikatat demonstration untuk bisa dikirimkan ke master session dan dibaca atau dimonitor oleh dispatcher tujuannya tadi ya untuk memastikan atau untuk pengaturan tegangan ya terutama untuk pengaturan tegangan bahkan sebenarnya kalau yang dia sudah fungsinya apa namanya onload ya onload artinya sudah bisa secara remote dioperasikan oleh dispatcher itu seharusnya bisa dioperasikan gitu ya oleh dispatcher secara secara remote gitu cuman kadang-kadang kita tetap harus berkoordinasi dengan teman-teman di ini ya di GI karena ada beberapa misalnya makalah masalah-masalah mekanik di apa namanya di GI atau di IBT atau di travel tersebut yang mengharuskan ini tetap dioperasikan secara manual atau bahkan mungkin untuk saat itu misalnya belum bisa dioperasikan misalnya itu tergantung nanti kondisi di lapangan sehingga itu kadang-kadang istilahnya dibuat lokal gitu pak sebenarnya kan bahkan mereka juga punya fungsi namanya AVR pak ya automatic voltage regulator yang seharusnya travel itu bisa mengatur tegangannya sendiri cuman ini juga kembali kadang-kadang terkait dengan bagaimana kondisi pemeliharaan di travel tersebut misalnya OLTCnya sudah umurnya sudah cukup tua meter itu sudah cukup berumur sehingga tidak boleh terlalu sering dilakukan switching sehingga tetap dioperasikan tidak otomatik misalnya harus dilakukan secara manual itu secara aturan memungkinkan pak cuman kadang-kadang kondisi lapangan lah yang membuat mengkondisikan kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian pak terkait pengoperasian yang ada di travel tersebut demikian pak mungkin sebagai penelasan begitu pak joko melihat jawaban pak dani baik pak dani jadi mengingat bahwa beberapa waktu yang lalu belakangan itu kita banyak mengalami travel terbakar travel gambuan sampai terbakar nah ini fisiknya sudah sulit untuk dilihat posisi-posisi tab tadi karena biasanya critical partnya terjadi pada perubahan perubahan tab nah belakangan tanggal 1 Juni itu di Gijatirangon yang gardu induknya berada dekat Jakarta nah ternyata memang sistem monitoring APR-nya juga tidak berfungsi sehingga kesulitan di dalam menganalisa sebetulnya ini pada saat kebakar itu lagi perubahan tab atau ada switching di tempat lain nah saya kira ini masukkan saja padahal ini kalau nanti next ke depan akan menjadi dedicated ke control center RCC tadi selayaknya komponen-komponen monitoring yang kritikal ini juga ada backupnya di RCC sehingga dalam menganalisa itu kalau di GI-nya ada kendala obsolete peralatannya dapat menjadikan backup untuk analisa itu aja tambahan Pak terima kasih banyak Pak Dhani yang bagus bahan presentasinya terima kasih Pak Ali ya terima kasih Pak Joko Pak Joko juga salah satu guru saya dulu Pak iya monggo terima kasih Pak Joko baik dari pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Taufir ini ini biasanya mewakili dosen-dosen Pak Taufir Pak Taufir monitor ya jadi mohon dijelaskan kapan sistem komunikasi PLC FO dan radio digunakan ditinjau dari efektivitas dan efisiensi penggunaannya termasuk kecakupannya jadi itu Pak jadi yang diminta kapan sistem komunikasi PLCFO dan radio digunakan baik terima kasih Pak Ali terima kasih Pak Dover untuk pertanyaan Pak ini seperti pertanyaan lagi ujian semester ya Pak ya baik Pak terima kasih Pak jadi tadi sudah dijelaskan Pak ya jadi saat ini yang apa namanya yang paling banyak kita kembangkan ke arah FO Pak fiber optic memang teknologi PLC masih ada Pak tapi banyak kelemahan-kelemahan seperti yang disampaikan tadi Pak ya PLC itu harganya cukup mahal kemudian kapasitasnya terbatas gitu Pak dan beberapa kali terjadi malah kerja baru kemarin Pak kita ada gangguan ya Pak di Jawa Timur ya terkait juga dengan PLC yang analog maupun TP yang analog jadi dari pengalaman kami melihat itu kedepannya ini memang PLC ini akan mulai akan dikurangi apa namanya penggunaannya tetapi masih ada tapi kalau untuk di 500 HP sepertinya akan tetap digunakan Pak karena memang secara protection code-nya tetap harus buat media Pak untuk proteksi harus di danden proteksi di 500 KV dan di danden juga media link-nya jadi tidak boleh misalnya FKO 2-2-nya harus satu di PLC itu lebih karena persyaratan protection code tapi kalau untuk di sisi lain ya terutama untuk kebutuhan defense skin misalnya kita sudah arahkan ke media menggunakan tadi ya Pak ya MOOCs tadi Pak ya FKO MOOCs sebenarnya dan juga tidak lagi berbasis TP atau teleproteksi karena TP ini tadi sampai sama dengan ini kan satu paket dengan PLC ini Pak kapasitasnya juga terbatas dan juga ada rawan-rawan pemala kerja karena dia bekerja berbasis frekuensi dan bila ada resonasi frekuensi dari lapangan bisa men-trigger dia untuk kerja seperti kemarin waktu kejadian di Jawa Timur arahnya ke situ jadi itu kira-kira PLC sebenarnya bisa digunakan PLC maupun FO itu bisa digunakan tetapi mengingat ada beberapa kelemahan-kelemahan dan juga teknologi untuk FO ini sudah semakin berkembang ke depannya sepertinya FO ini akan jauh lebih banyak digunakan kalau radio ini agak berbeda kalau radio ini memang akan tetap kita gunakan ke depannya karena dia punya kelebihan sifat untuk broadcastingnya Pak sifat broadcasting yang memang tidak dimiliki oleh sistem komunikasi lain yang rata-rata dedicated sementara kita pada saat komunikasi terutama teman-teman di dispatcher kepada operator di distribusi atau kepada stak pembayaran itu perlu cukup sekali komando dan beberapa pihak lebih dari satu atau dua pihak yang mendengar sehingga sistem broadcasting dengan radio ini menjadi sesuatu yang sepertinya tetap akan kita gunakan cuman yang kita gunakan sekarang sudah ke arah radio digital atau trunking tadi frekuensi cukup satu tapi bisa banyak data yang bisa kita kirimkan beda dengan sistem VIF yang harus frekuensi untuk single data sehingga apalagi kalau kita punya keterbatasan besar frekuensi atau range frekuensi dari Mencominfo yang bisa digunakan sehingga ke depannya radio tetap akan digunakan tapi yang ke arah trunking tadi Pak dan sifatnya digital tadi itu Pak kalau saya rasa dari sisi penggunaannya yang kami lakukan di P2B terima kasih banyak Pak insya Allah kenapa Pak mudah-mudahan bisa lulus Pak lulus Pak sangat lulus materinya bagus karena kalau yang saya tahu Pak di kampus saya dulu itu sering kena petir jaringannya itu gara-gara belum FO terus kita sarankan FO itu sampai sekarang sudah oke Pak jadi mungkin ke depan memang FO ini kan tidak rentan terhadap apa radiasi tidak rentan terhadap apa namanya kopling baik konduktif itu semua aman Pak sehingga saya yakin sinyal-sinyal hantunya itu karena radiasi tadi berhenti tapi saya kira radio mungkin untuk fungsi-fungsi terbatas masih saya kiranya itu Pak terima kasih Pak Dhani baik Pak Taufir terima kasih ini ini hadir di tengah-tengah kita juga ada Pak 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 Edi Wityono kemudian juga Pak Eko Yuda juga hadir di sini Alhamdulillah jadi terima kasih ini pertanyaan berikutnya ini berasal dari Pak Selamat SA dan saya satukan dengan Pak Suryadi dari Pak Selamat SA pertanyaannya adalah bagaimana cara melindungi sistem terhadap hacker ini menarik sekali kemudian Pak Suryadi di sini apakah SCADA juga sudah digunakan untuk mengkontrol sistem PV grid connected nah itu Pak Dhani jadi ada dua pertanyaan langsung baik izin menjawab Pak Ali selamat siang Pak Selamat jadi menghadapi atau melindungi sistem terhadap hacker ya Pak ya kalau yang disebut itu cyber security lah Pak ya perlindungan cyber jadi memang di PLN ini biasanya dikoordinir oleh rekan atau teman-teman di STI di bisnis STI mereka sudah punya standar bagaimana perlindungan data baik untuk IT maupun untuk OT IT itu sebenarnya sama-sama informasi teknologi cuma IT itu biasanya untuk yang non-teknical OT itu biasanya untuk yang teknical nah yang kita bicara ini mungkin lebih ke arah ya OT Pak ya atau yang operasi teknologi fungsi IT di sisi teknikalnya jadi seperti disampaikan tadi sebenarnya ada beberapa layar-layar Pak kita buat layar-layar terpisah untuk setiap fungsi tujuannya tadi Pak tujuannya untuk meminimalkan adanya penyusup-penyusup atau hacker tadi Pak ya dan di sistem kita juga sudah secara logging kita Pak ya kita sudah mendeteksi beberapa semacam apa ya hacker-hacker gitu Pak yang mencoba masuk ke sistem intranet kita terkhususnya di apa yang tadi namanya di layer skada tadi gitu ya nah untungnya kita sudah pasang sesuai dengan tadi standarnya STI kita sudah pasang firewall-firewall Pak ya sudah ada firewallnya bahkan tidak hanya satu tapi dua firewall gitu ya yang kita pasang untuk memastikan tidak ada hacker-hacker ya seperti misalnya ada yang wanna cry gitu ya ada beberapa jenis-jenis virus-virus lain yang secara tidak sadar seringkali itu oleh user itu kadang-kadang kita menginstall freeware-freeware dari ini ya freeware dari internet gitu ya disitu disisipin virus-virus kemudian saat dia masuk ke intranet secara otomatis itu dia akan coba menembus jaringan kita dia akan ngirim apa semacam bom bom ini ya bom sinyal gitu ya ke semua gateway gitu ya ke semua firewall ya syukur-syukur bisa tembus dan sebagainya gitu ya tapi syukurnya karena kita punya firewall yang cukup kuat kita saat ini bener-bener tidak tidak bisa tembus ya tapi kita sudah mendeteksi ini sudah cukup banyak di serangan-serangan sehingga kita harus terkuat termasuk jaga tadi pak kita sudah mulai memfilter apa namanya karena tadi sering masuk itu lewat itu pak ya lewat PC-PC yang digunakan di kantor nah itu seringkali kita harus lakukan scanning ulang pendataan-pendataan data user yang bisa punya VPN dan sebagainya itu juga salah satu cara-cara yang untuk meminimalkan ya meminimalkan adanya penyusup-penyusup tadi pak jadi seringkali itu masuknya itu lewat komputer internal kita sendiri gitu pak itu seringkali yang dari pengalaman kami jadi selama sebenarnya asal mengikuti prosedur yang berlaku mudah-mudahan serangan hacker ini bisa kita minimalkan meskipun sebenarnya itu juga kita gak tahu karena teknologi kan semakin berkembang ya pak mungkin banyak lagi cara-cara baru yang tentunya harus kita tetap update gitu itu pertama kedua untuk mengontrol sistem PV grid konektif gitu pak ya jadi seperti sampaikan tadi untuk sistem existing belum bisa pak sistem existing sekadar kita belum bisa karena memang sudah tadi kami sampaikan sudah obsolete sebenarnya manufakturnya punya fitur itu tetapi tidak bisa di install di sistem kita sekarang karena sudah berbeda platform istilahnya seperti itu sehingga harus di upgrade ke sistem baru gitu artinya harus mengupgrade kontrol center tetapi untuk untuk the next kontrol center itu sudah termasuk salah satu spesifikasi yang akan kita masukkan bagaimana bisa mengontrol adanya penetrasi VRI kita bisa masukkan PV grid ini termasuk ke VRI solar PV ada wind power itu termasuk kita kategorikan ke VRI atau EBT intermittent yang nanti secara sekadar itu sudah bisa kita kendalikan paling tidak tadi VRI forecastnya kemudian juga kita sudah punya grid code yang mengatur bagaimana VRI itu bisa terkoneksi ke sistem itu juga seharusnya kalau itu bisa diikuti dengan baik mudah-mudahan kita tidak menghambat penetrasi VRI tapi kita bisa tetap mendukung integrasi VRI di sistem tetapi tetap dengan menjaga keandalan sistem kira-kira seperti itu Pak mungkin semangatnya dari kami ya begitu Pak Suryadi dan Pak Selamat tapi ini ini ada pertanyaan dari Pak Edi Widiono kelihatannya erat sekali dengan dengan pertanyaan Pak Selamat tadi saya bacakan sekarang saja ya Pak Dania dari Pak Edi Widiono jadi skada system adalah suatu propriety system yang dibangun oleh pengembangnya sendiri dan sudah dilengkapi dengan board in cyber defense system atau OT system nah dalam operasinya seringkali harus berhubungan dengan corporate IT system banyak cyber attack terhadap OT memanfaatkan celah yang ada dalam IT system nah ini pengalaman Ukraina dan Iran nah apakah sudah difikirkan integrasi cyber defense yang diintegrasi dengan OT dan IT siapa yang mengkoordinir cyber defense ini di PLN ini erat sekali dengan pertanyaan tadi Pak Dania menggap Pak Dania izin langsung menjawab ya Pak terima kasih Pak Edi Widiono saya juga lagi baca di chatroomnya mengenai pertanyaan Pak Edi Widiono terkait board in cyber defense system di OT system jadi seperti disampaikan tadi Pak tadi ada layer yang terpisah sengaja kita buat layernya terpisah layer dari skada bahkan OT sendiri itu juga tidak satu layer sendiri Pak jadi skada itu satu layer sendiri kemudian WAMS sendiri kemudian aplikasi metering sendiri meskipun sama-sama OT tetapi masing-masing itu terpisah tujuannya tadi Pak memastikan untuk memastikan jangan sampai ada saling memudahkan untuk menteris menteris antar layer OT ini sendiri jangan saling menyusupin artinya kalau misalnya dia sudah sempat masuk ke layernya di metering di transaksi tapi begitu memasuk ke layernya skada atau ke layer yang lain itu sudah tetap harus melalui gerbang khusus lagi jadi masing-masing layer itu punya gerbang sendiri punya firewall sendiri jadi itu salah satu tips kita sebenarnya itu juga standarnya dari div STI sebenarnya kita tidak buat standar sendiri Pak semuanya sudah distandarkan oleh korporat PLN korporat di divisi STI kami tinggal melaksanakan yang saja Pak sebenarnya kami tinggal melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh div STI mengenai bagaimana pengaturan cyber security yang ada di OT maupun di IT karena memang dengan berkembangnya teknologi mau gak mau antara OT dan IT ini jadi tidak bisa terpisah karena tadi kebutuhan dashboard misalnya dari manajemen itu mengharuskan OT ini harus secara regular mengirim data ke IT pada saat pengirim data itu ada selalu peluang-peluang untuk penyusupan penyusupan disitu yang kita harus benar-benar mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh divisi STI tadi dipasang firewall-firewall yang memang ampuh yang betul-betul bisa memfilter adanya peluang-peluang penyusupan sama seperti kemarin mohon maaf pernah ada semacam pertasan di pertamina kalau tidak salah itu langsung di sisi BUMN langsung di di berkes informasi ini dan kemudian setiap divisi STI itu masing-masing langsung melakukan pengecekan di internal termasuk kami juga langsung diminta melakukan pengecekan oleh divisi STI dari pusat seperti apa kondisi firewall atau cyber security yang ada di kita mudah-mudahan seperti kami sampaikan tadi kita hanya masih setahap uji coba atau percobaan untuk diretas tapi mudah-mudahan tidak tembus tapi seperti itu jadi kembali lagi ini tidak ada satu cara yang tunggal untuk saat ini karena setiap hacker juga akan mengembangkan juga teknologinya dan juga kami harapkan juga teman-teman di STI juga akan terus mengupdate kondisi perkembangan teknologi yang terbaru dan juga jika dibutuhkan akan membuat SOP-SOP baru nah kami di P2B tinggal melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dari STI tersebut demikian Pak Edy mungkin kalau dari kami seperti apa pengamanan OT yang ada di P2B mudah-mudahan bisa menjawab Pak terima kasih kalau boleh saya menambahkan sedikit atas pertanyaan itu jadi memang kalau IT system itu stagenya cuma dua beroperasi baik atau under attack kalau OT system dia selain dua stagen tadi beroperasi baik atau under attack dia masih punya stagen yang lain yaitu malfunction kerusakan pada peralatan seringkali kelemahan dari bolt-in IT adalah bolt-in OT adalah dia tidak bisa memberikan indikasi awal bahwa terganggu nya sistem itu karena malfunction bahkan operator di sistem OT karena ada bolt-in defense systemnya seringkali mereka berpendapat bahwa kalau terjadi gangguan ini pasti malfunction begitu dan celah waktu yang terjadi antara menentukan apakah ini malfunction atau attack itu yang digunakan oleh para attacker untuk multiply serangannya itu ini membutuhkan koordinasi yang sangat sangat baik antara IT dan OT kapan dinyatakan bahwa sistem OT ini under attack atau sekedar malfunction saja seringkali itu tadi karena percaya pada defense systemnya terlambat untuk berespons terhadap attack dianggap ini malfunction oh beranggali satu RTU di Jawa Timur yang terganggu padahal ini attacknya ke main station misalnya jadi perlu mungkin dibangun suatu prosedur di dalam kalau di luar lagi dikenal dengan yang disebut defense index pertahanan sampai ke dalam mulai secara terintegrasi mulai akses kontrol terutama akses kontrol siapa yang boleh mengakses dan bagaimana siapa orang yang mengakses ini sudah di verify bahwa dia memang security clear itu dari fisikal sampai ke nanti ke siapa yang boleh melakukan patching perbaikan bagaimana input patching dari siapa ini juga prosedur yang harusnya dibangun bersama antara IT divisa IT PLN dengan P2B dalam hal ini begitu tambahan kami terima kasih izin Pak Edi silahkan Pak Bob jadi kalau kita secara BOD sudah membahas itu lebih lanjut dengan tim dari divisi STI seperti yang disampaikan oleh ini karena sebagian daripada sistem ini adalah memang di P3B tapi tidak terbatas kepada P3B Jawa Bali tapi P3 Sumatera jadi kita sudah mempunyai suatu SOP tertentu untuk pemantauan Pak Edi kita mempunyai war room juga untuk memantau serangan cyber attack tidak hanya terhadap P3B saja tetapi terhadap semua peralatan PLN dan semuanya di analisis oleh di divisi STI ini memang kami masih mendilip terus Pak kita menggunakan beberapa konsultan yang untuk menjamin itu supaya tidak terjadi cyber attack ini menjadi sangat concern bagi kita terima kasih atas apa namanya arahnya Pak Edi atau sumbang sarannya untuk kita nanti kita akan kembangkan lagi memang adalah akses kontrol itu yang pertama kali yang dipantau kita semua pegawai sekarang di akses kontrol dan semua sudah mengikat mengisi suatu daftar bahwa bersedia untuk di shutdown apabila mereka terdapat ada indikasi daripada pegawai itu menyebabkan bridge daripada proteksi kita Pak daripada sistem cyber security kita jadi kami ada di kontrol center dan kita punya juga beberapa tingkatan level-level daripada security-nya itu Pak mungkin tidak bisa sampai harus satu satu ini khusus ini Pak membahas tentang security ini karena kali lagi P3B adalah sebagian daripada sistem proteksi IT kami secara keseluruhan Pak kami juga di sisi niaga juga harus bersiap-siap untuk sistem niaga kita sendiri yang harus ya walau bagaimanapun juga setiap saat selalu tidak dicoba untuk dimasukin dengan berbagai macam tujuan dan ininya terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Edi kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rusman Sinaga nah ini dari slide telekomunikasi terhadap operasi sistem salah satu domain andal adalah EMS nah pertanyaannya apakah sistem pada peralatan EMS yang digunakan mampu menampilkan data energi yang dibangkitkan dan atau pada jaringan dengan data energi yang dikonsumsi jika memungkinkan mohon ditampilkan salah satu data yang terekam pada peralatan EMS tersebut silakan Pak Edani kalau tidak bisa ditampilkan sekarang yang ditampilkan nanti saja silakan Pak Edani dari Pak Rusman baik dari Pak Rusman Sinaga Pak ya Pak Rusman Sinaga ya Rusman Sinaga saya lihat di ini ya Pak di chat roomnya jadi terkait EMS ya Pak ya terkait EMS tadi juga sudah kami coba jelaskan juga mengenai apa namanya tadi peralatan EMS yang menampilkan data energi yang dibangkitkan oke jadi intinya memang mungkin secara data tidak bisa langsung kami sampaikan Pak karena mungkin ada beberapa data-data yang konfidensial yang tidak bisa untuk dikonsumsi secara umum tapi intinya seperti disampaikan tadi Pak kita di EMS ada dua fungsi ada fungsi network application sama fungsi power application ini mungkin lebih kalau ke pembangkitan lebih ke power application nah di power application tadi juga ada fungsi utamanya itu tadi AGC dimana salah satunya adalah kalau kita bicara untuk monitoring itu ada namanya Pak production cost monitoring ataupun bisa juga kita bisa melihat research monitoring gitu Pak nah tujuannya tadi adalah bisa melihat sebenarnya cadangan kita saat ini berapa banyak gitu ya untuk dari sisi pengaturan dispatcher untuk keamanan karena secara grid code selalu ada batasan atau selalu selalu ada harus keharusan dispatcher menyiapkan spinning reserve tertentu gitu ya untuk kebutuhan cadangan itu kalau dari sisi apa namanya reserve monitoring nah termasuk yang energi yang dikonsumsi itu mungkin lebih kaitannya dengan production cost monitoring Pak itu juga semuanya datanya ada tercatat bisa data jam-jaman bisa data harian harian lah Pak karena kita biasanya kalau untuk sekadar kita tidak lebih dari satu hari kalaupun sudah lebih dari satu hari biasanya sudah dimasuk ke offline database gitu ya bisa jam-jaman atau harian biasanya kita akan monitor di sekadarnya nah itu ada Pak datanya cuman mungkin memang tadi karena keterbatasan apa namanya ya ini ada sifatnya data yang konfidensial mungkin tidak bisa kita tampilkan secara detail tetapi fasilitas itu ada karena memang itu salah satu fungsi utama dari AGC kita harus bisa tahu berapa energi yang saat ini sudah dikonsumsi atau yang sudah disalurkan lewat pembangkit-pembangkit dan seperti apa cost-nya atau seperti seperti apa BPP-nya karasi itu lah sehingga kita bisa tahu seberapa ekonomi saat ini pembangkitan yang sedang dijalankan itu memang salah satu fungsi dari EMS tadi Pak demikian jadi cuman mungkin mohon maaf kalau ditampilkan mungkin belum bisa Pak saat ini mungkin Pak dari kami terima kasih baik terima kasih Pak cukup Pak Rosman terima kasih Pak Ali jadi sudah ada sudah siap Pak disananya sudah siap baik terima kasih Pak Rosman kemudian kita sampai ke pertanyaan Pak Ajad Darojad ini mengapa fungsi multi-site belum dimanfaatkan optimal ini baru untuk update data apabila mampu multi-site untuk TC TM dan TA maka kita memiliki skada distributed secara geografis dan skada sentralis secara software multi-site nah itu pertanyaan seperti itu Pak baik terima kasih Pak Ali ini Pak Ajad juga ini salah satu guru saya ini bareng Pak Dibio nih Pak tiga sekawan Pak Ajad Pak Dibio sama Pak Solida ini Pak tiga orang jawarannya skada di P3B Pak bukan hanya P3B seluruh Indonesia ya seluruh Indonesia yang mengecilkan Pak Solida sama Pak Dibio nanti marah Pak Dibio dia bilang nanti ke saya itu di Indonesia Timur katanya gitu siap sudah level nasional lah Pak oke safe termasuk guru-guru saya semua nih Pak terima kasih Pak Bob oke mengapa fungsi multi-site belum dimanfaatkan untuk secara optimal ya Pak Ajad jadi memang intinya gini Pak Ajad bahwa memang kita masih masih ini Pak masih terkendala khususnya untuk TM ya TM kita juga masih artinya gini Pak kita masih proses mungkin Bapak juga tahu lah ya bagaimana kondisi-kondisi RTU terutama yang masih sudah bisa dikatakan sudah obsolete lah ya sehingga peralatan-peralatan RTU ini saat ini sedang secara bertahap ini sedang kita kita ganti lah atau bentar regenerasi untuk mendapatkan telemetering yang lebih akurat bisa kita ganti dengan sistem fast ya atau juga dengan sekarang pakai smart RTU gitu ya itu tergantung kondisi di lapangannya sehingga kalau kita memiliki secara sekadar distribusi secara geografis mungkin saya belum begitu jelas sih maksudnya secara geografis ini seperti apa ya kira-kira maksudnya Pak mungkin bisa lebih dijelaskan Pak Ajar monitor Pak Ajar masih di mute Pak Ajar masih di mute masih di mute Pak Ajar Pak Ajar masih di mute Pak di unmute speakernya Pak bagaimana suaranya masih di mute Pak Ajar ya oke ya 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 jadi maksudnya begini perusahaan itu kan secara area biar bisa yang suaranya putus-putus Pak suaranya putus-putus Pak iya apun musik itu banyak itu untuk mengungkap yang bisa jadi sepanjang kalau melakukan fungsi multisight itu kita sebesar yang terbisa jadi dua dua pengguna yang sebesar terbisa 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 software kita sudah bisa selesai sekadar selesai gitu Pak cuman mungkin beberapa saja yang disesai kan sejak memaafi suaranya putus-putus Pak Ajar baik Pak Ajar memang tadi suaranya kami terima agak-agak kurang jelas tapi kira-kira saya sudah bisa paham lah Pak ya artinya kan kita buat multisight ini Pak tujuannya supaya semua kontrol center semua RCC maupun GCC punya database yang sama Pak secara regular itu akan di update itu utamanya Pak sebenarnya kalau kita terdistribusi secara geografis sebenarnya kalau menurut kami ya memang fungsi sekadar region RCC itu memang secara geografis Pak kenapa kita buat multisight tadi supaya database-nya itu single single data single data untuk seluruh seluruh database di Jawa Bali nah dan satu lagi bisa untuk menjadi backup untuk apa namanya kontrol center yang lain gitu nah kemudian kendalanya mungkin saat ini ya Pak ya kendala kita saat ini tadi ya lebih ke akurasi ke akurasi kalau kami melihat ini kenapa kita belum bisa optimalkan multisight ini karena tadi ya kendala peralatan-peralatan di remote station khususnya itu baik dari sisi TM-nya metering-nya maupun dari sisi signaling-nya itu masih belum ini ya belum akurat belum konsisten sehingga fungsi multisight-nya masih belum bisa optimal kira-kira seperti itu mungkin jawaban kami Pak Ajat mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Ajat tadi Pak Ajat suaranya masih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ajat Pak Dhani dan sekarang kita sampai ke pertanyaan Pak Julianus Barus nah ini ada dua pertanyaan tapi pertanyaan kedua dan ya dan juga pertanyaan Pak Taufik ini kelihatan sudah terjawab yang terkait dengan masalah apa masalah proteksi dari sistem sistem apa namanya itu hacker dari hacker tadi dan yang mungkin yang saya bacakan yang pertama disini adalah apakah PLN telah melakukan rekonstruksi kejadian pada gangguan blackout 4 Agustus 2019 untuk memperoleh kejelasan bahwa keadaan waktu itu murni karena flash offer akibat Pohon Sengon sebagai pemicu mengingat beberapa peralatan proteksi bekerja karena terindikasi ada sinyal dan juga tadi dikatakan bahwa link komunikasi terputus nah ini barangkali Pak Dhani ini bagaimana nih apakah ada kejelasan itu apakah ini bisa dijelaskan baik terima kasih Pak Ali Pak Julianus ya jadi sebenarnya kalau terkait gangguan 4 Agustus sudah ada laporan khususnya juga sudah ada tim khususnya Pak ya yang menjawab ini saya rasa sudah cukup clear lah ya mungkin dan saya juga tidak punya kapasitas disini untuk bisa menjawab itu tetapi mungkin saya lebih bisa menjawab masalah link komunikasi ya itu betul Pak kalau link komunikasi nanti arahnya bukan ke penyebab gangguan tapi ke lama pemulihan nah kalau lama pemulihan betul Pak salah satu kenapa ini kan sebenarnya cukup hebohnya karena pemulihannya lama sebenarnya kalau pemulihannya di bawah 2 jam mudah-mudahan tidak sampai heboh tapi karena pemulihannya cukup lama sampai 6 jam sehingga sudah banyak proses bisnis di masyarakat yang terganggu akhirnya menjadi heboh jadi kalau kami lebih fokus ke pemulihan yang lama ya betul link komunikasi kita saat itu memang terganggu cukup signifikan sehingga ini menjadi salah satu action plan untuk perbaikannya kalau kami mungkin ke situ menjawabnya bahwa ini sudah ditindaklanjuti oleh kita semua dari sisi manajemen Pelen Pusat juga sudah membuat apa namanya semacam breakthrough gitu ya ada namanya breakthrough anti blackout salah satunya bagaimana memperbaiki atau meningkatkan keandalan dari sistem telekomunikasi tadi sudah kami sampaikan bagaimana salah satu caranya melakukan ada namanya kontrak OT ya operation technology kemudian juga ada kontrak AMC untuk pemeliharaannya dan juga meningkatkan link infrastruktur link komunikasi link komunikasi yang sifatnya loop ada namanya loop protect gitu Pak ya kemudian juga sebagian kita arahkan nanti ke mesh artinya tidak hanya single loop tapi bisa double atau triple loop sesuai dengan kebutuhan jadi itu yang mungkin bisa kami jawab bahwa benar link komunikasi itu menyebabkan keterlambatan proses pemulihan dan saat ini sedang proses perbaikan atau proses pembenahan demikian mungkin yang bisa kami jawab Pak Ali terima kasih terima kasih Pak Dhani nah ini sudah pukul 12 lewat 2 ini ini tapi saya minta satu pertanyaan terakhir Pak ya ini mohon maaf pertanyaan yang lain barangkali yang belum terjawab ini jawaban-jawaban sebelumnya sudah memberikan gambaran ini pertanyaan dari Pak Jiteng Pak yang terakhir Pak ya ini bagaimana struktur sinyal sekadar jumlah bit dan komposisinya ini sangat teknis sekali ini dari Pak Jiteng Marsudi ini bagaimana struktur sinyal sekadar jumlah bit dan komposisinya saya sambil saya bantu sedikit Pak silahkan waktu saya mungkin saya enggak ngomong kadang masuk di PLN itu pertama kali zaman saya pemimpin P2B Pak itu tahun 78 itu teknologi komputer itu baru 8 bit Pak lalu strukturnya itu ingat saya ada bit pembuka ada alamat lalu ada konten dari sinyal lalu ada bit penutup sama ada parenting itu loh Pak itu teknik kuno nah itu bitnya cuma 8 sehingga konten dari sinyalnya itu cuma kebagian 5 bit Pak sekarang saya dengar titik saya orang IT katanya bitnya bisa disetel panjang aku cuma pengen tahu yang sekarang itu berapa bit ada yang bilang 16 bit ada yang bilang 32 bit begitu loh Pak ini hanya untuk menggambarkan perkembangan teknologi komputer itu sistem informasi itu kalau bitnya lebih banyak tentu akurasi dan sinyal itu lebih baik Pak itu aja Pak saya bantu terima kasih Pak silahkan baik saya coba jawab Pak jadi memang betul Pak waktu saya masuk di PLN waktu itu Pak kita lagi proses upgrade apa namanya CCC waktu itu dari Segelek ke Simon memang salah satu kendala kita waktu itu kita batasan bit ini Pak sehingga penaman-penaman itu hanya dibatasi 5 huruf gitu ya Pak waktu itu hanya depannya misalnya 5 itu 150 kv 7 itu 500 kv 4 itu 70 kv dan sebagainya kemudian hurufnya juga hanya dibatasi 4 atau 5 kalau nggak salah Pak 5 huruf untuk nama GI padahal nama GI-nya banyak dan mirip-mirip misalnya kayak Cangkring Cengkareng terus apa lagi ya ada beberapa nama-nama itu yang mirip-mirip kalau disingkat jadi tidak tidak jelas ini maksudnya yang mana nih mau yang Cangkring Cangkareng atau apalagi ada beberapa nama yang mirip kalau sekarang sudah tidak terbatas Pak sudah tidak terbatas artinya mau berapapun kita buat penamaan itu bebas dan cuman karena memang itu sudah jadi ini ya sudah jadi trademark dulu Pak tetap kita masih pakai yang sistem 5 5 itu gitu Pak ya sistem 5 nama itu tetapi tetap nama panjangnya kita ini kita tambahkan juga gitu Pak jadi kalau kalau menurut kami dari sisi beat sekarang sudah tidak ada kendala lagi Pak sudah tidak menjadi masalah cuman mungkin lebih masalah space artinya kalau namanya pun kita kita buat panjang nanti space di tampilannya jadi terlalu terlalu lebar sehingga tidak tidak enak juga dilihat gitu Pak jadi kalau menurut saya sih sudah jauh lebih modern Pak Jiteng dan kendala-kendala tadi itu sudah tidak jadi masalah saat ini Pak menurut saya itu Pak mungkin jawaban dari kami terima kasih Pak Jiteng terima kasih terima kasih Pak Jiteng terima kasih Pak Dhani jadi ini memang masih ada sejumlah pertanyaan lagi sebenarnya tapi waktunya sudah lewat dari jam 12 jadi mohon maaf ini kami cukupkan sampai di sini Pak Dhani jadi penjelasan sangat menarik paparan sangat menarik dan sangat bermanfaat perlu kita buat kita semua dan oleh karena itu aplaus buat Pak Dhani terima kasih terima kasih Pak Dhani baik kita sampai pada penghujung acara yaitu acara closing remark dan mohon perkenaan Pak Bob Saril untuk memberikan closing remarknya lagi Pak Saril biar lebih lengkap lagi tadi sudah memberikan kira-kira speechnya terima kasih Pak Ali luar biasa sekali pada diskusi kita hari ini pada IATK Engineering Lecture yang terkait sistem sekadar saya lihat saking banyaknya pertanyaan kepaksa Pak Ali menyetop ya batasi tetapi saya pikir ini sangat penting sekali dicatat nanti Pak Dhani bagus nanti kita jawab secara apa namanya secara tertulis untuk perkembangan kita juga jadi sekali lagi ada beberapa hal yang kita bisa catat dalam diskusi ini ternyata memang sekadar itu harus berkembang mengikuti zaman mengikuti kebutuhan dan mengikuti apa yang dinamakan dengan situasi bisnis yang ada seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Dhani Barus untuk variable energy peria VRE untuk pembangkit-pembangkiran bersifat intermittent dan sebagainya yang saat ini belum tercover nanti harus kita usahakan bagaimana itu tercover dan tidak aja di sisi daripada pelanggan tetapi di sisi pelanggan-pelanggan besar pun harus sudah mulai karena ada kemungkinan prosumernya akan bergerak jadi ada dua sisi di sisi daripada supply di sisi di ikan itu yang harus kita penuhkan dan kita PLN berkomitmen untuk terus mengembangkan ini kami sudah bekerjasama dengan Bank Dunia untuk membantu ini untuk perancang bagaimana sistem daripada sekadar kita ke depan dan sistem bersehat secara umum tidak hanya di Jawa Bali dan di Jawa Bali nah berikutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih ini kepada semua partisipan yang tak aktif baik sempat dari pendengar tetapi lebih-lebih kepada teman-teman Bapak-Bapak yang telah memberikan informasi bertanya kemudian memberikan sumangsara dan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita itu menunjukkan bahwa sekali lagi kecintaan saya sangat bangga sekali saya sangat senang karena kecintaan daripada semua Bapak-Bapak di sini kepada PLN dan kepada keilmuan tentang ketenaga listikan jadi saya sebagai orang Skada tidak malu-malu lagi Pak Ternyati masih banyak orang termina kepada Skada itu dan ini kita harapkan untuk ke depannya Skada akan sepingin baju karena tantangan ke depannya adalah bagaimana Skada tidak hanya menjadi Skada tetapi sudah menjadi bagian daripada tidak terlepas dari smart grid secara umum yang mulai dari sisi pembangkitan sampai ke end user this is a very huge system dan sistem itu tentu saja sekarang seperti yang telah disampaikan dari salah satu penanya tadi dari sistem centralized menjadi distributed kalau distributed artinya everything should be shaking hand semua segala sesuatu itu harus shaking hand karena segala sesuatu itu harus terbuka tidak mungkin menggunakan satu sistem saja dan banyak sistem yang akan terlibat dan sistem satu sama lainnya harus terintegrasi dan terinterpretasi satu sama lainnya atau kalau bahasa sekadanya shake hand lah ya lebih mudah nah berikutnya yang ingin kami sampaikan juga memang masih banyak yang belum dipaparkan saya menyarankan kepada Yadki ada sambungan lagi this is only a part of this thing kalau kita masuk di master station juga tantangannya bukan tidak kecil tetapi besar juga ini yang kita bahas tentang bagaimana milestone atau evolution daripada master station belum lagi kita berbicara tentang masalah the peripheralnya belum lagi kita berbicara masalah RTU-nya yang sekarang agak agak bingung anak-anak muda sekarang RTU itu apa karena gak dikenal lagi amper remote terminal unit menjadi ID jadi sudah biasa setiap every devices is what we call can talk artinya everything become IoT internet of things everything can be integrated jadi ini adalah suatu tantangan ke depan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua saya atas nama Direkturat Miaga dan juga atas nama KBTPLN mengucapkan terima kasih kepada Yadki kepada Pak Dhani Baru khususnya dan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kesertaan daripada webinar dan jadi webinar lecture ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kami mohon kesediaan sekali lagi peran serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk sekalian apabila memang untuk meningkatkan PLN ke depannya seperti apa monggo silahkan memberikan rekomendasi yang secara konstruksif kami sangat berhagia dan sangat terbuka untuk menerima dan melakukan perbaikan yang kita ingin capai bersama demi untuk Indonesia maju Indonesia jaya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Joko terima kasih Pak Joko Pak Joko Pak Joko monggo Pak Joko Pak Joko Pak Joko Ujarwanto monggo ada sesuatu yang perlu disampaikan Pak Yunardi itu micnya mati Pak Yunardi sharing itunya Pak Joko mau tanya Pak ya Pak Joko siapa Pak Joko Pak Joko Pak Joko Darwanto Pak Joko Wintarno Pak Joko Darwanto ini monggo Pak untuk closingnya saja Pak jadi untuk jadi Pak Bob Saril ini kami juga sangat terima kasih sekali ini Pak jadi saudara dari Barus ini luar biasa ini potensinya memang expect-nya diperlukan sekali Pak jadi ini untuk PLN ke depan ini saya rasa dia memiliki background di power system yang sangat kuat yang bagus sekali dia jago mengenai breakdown set dan juga jago mengenai skada jadi ini potensi anulah potensi luar biasa yang perlu dikembangkan dan terutama ini kami sangat apresiasi keterbukaan PLN dalam sharing tadi Pak jadi ini pemberian suatu pengetahuan buat kami terutama dari ruang tinggi luar biasa Pak jadi malah ada permintaan yang sudah menyusul beberapa ruang tinggi ingin ini semacam laksan ini diikuti mahasiswa yang memang mereka juga silahnya karena ini silahnya Pak penyebaran pengetahuan yang bisa menembus jarak Pak bisa sampai timur sekali bisa sampai itu saja sampai membantah di itu dan ini suatu langkah yang sangat positif dan kami mengharga sekali apresiasi kebersediaan PLN untuk berjamaah kita untuk diskusi Pak karena kami menurut ini terus terang saja kurang begitu paham mengenai teknologi yang diterapkan di PLN sedangkan PLN membutuhkan juga sarjana-sarjana yang siap untuk dikembangkan di PLN jadi ini forum yang Alhamdulillah ternyata banyak manfaatnya walaupun semula kita berpikiran sedekah ilmu untuk bisa maju ini memang bukan kurum masyid tapi ini memang betul-betul ilmu kita kembang bersama terima kasih Pak juga apresiasi saudara Denny Barus semoga karirnya tetap berkembang di Indonesia untuk semua tadi para peserta ini sampai tadi 200-an dan sampai akhir terima kasih ininya untuk minggu depan kita ada khusus mengenai HVDC karena mau tidak mau transmisi DC itu diperlukan Pak apalagi untuk Indonesian Grid semua tadi itu HPDC jadi saat depan kita angkat tema mengenai High Voltage DC Transmission ini sesuatu yang sangat perlu sekali dan ini juga sangat diperlukan untuk para mahasiswa terutama yang berkembang di PLN sebagainya semoga apa yang kita lakukan hari ini merupakan ibadah kita bersama dan manfaatnya untuk kembali bersama sedekat ilmu untuk Indonesia Maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada satu lagi acara foto bersama penting sekali acara foto bersama ayo Mbak Teti siap siap Pak Ali oke kita siapkan foto bersama coba pampang wajah yang sangat menyenangkan weslo yu ya Bapak Ibu yang mau foto bersama di on-kan ya videonya ya kameranya di on-kan ini ada tiga slide lima ya disini yang slide yang pertama ya seminar seminar dua tiga untuk yang slide yang kedua satu dua tiga terus slide yang ketiga satu dua tiga Pak Ali sudah selesai ya Pak Ali baik ya terima kasih Mbak Teti jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya Pak Bob Pak Dhani Pak Citing ada Pak Edi Wityono dan semuanya Bapak-Bapak semuanya yang telah menghadiri acara ini sampai ketemu lagi minggu depan Sabtu depan kita ketemu lagi dan Assalamualaikum Terima kasih Pak Joko Pak Joko Terima kasih banyak moderator yang luar biasa dan biasa di luar. Salam dari Makassar. Belajar dari luar. Terima kasih banyak. Pak Ali Masar, kehilangan komisnya Pak. Kompisnya dulu itu. Gak ada lagi kemana itu Pak Ali Masar. Ini Pak, ini biar tampil baru gitu. Biar gak saingan sama Pak Ali Mudin ini. Iya. Luar biasa Pak. Ali Masar. Luar biasa. Saya saluti semangat terus. Gak sama dengan fotonya Pak. Dari malam. Pak Praptow itu. Jadi sudah ganti HP kan Pak Praptow. Sudah ganti HP. HP nyuh ambil HP. Gak lunyu. Gak lunyu. Ini yang di Kupang ini, Pak Gusti Nur sini, udah jam 2 siang Pak ya. Iya betul. Sudah jam 1 Pak lewat. Hampir setengah 2. Salam sehat. Buat Pak. Jokowi darmantol. Selihat kumis juga sudah menunggalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam.